Keyboard Immortal Season 89, Kalah Diluar Kesadaran Cahaya kemasan berkedip di sekitar Zaur Wizi, langsung memotong beberapa tentakel di sekitarnya. Sayangnya, jumlahnya terlalu banyak. Begitu tentakel itu dipotong, yang baru dengan cepat menggantikannya tanpa henti. Zaur Wizi sedikit ketakutan. Jika dia dalam kondisi terbaiknya, dia tidak akan peduli dengan serangan itu sama sekali, tetapi dia tertinggal sekarang. Dia merasakan kebutuhan yang meningkat untuk mundur dan mundur. Dia mengangkat lengannya dan menembakkan semburan cahaya kemasan. Semua tentakel di sekitarnya hancur, dan dia dengan cepat berlari mundur. Dua tentakel yang sangat tebal tiba-tiba melesat keluar pada saat itu, melingkari lengannya. Dia berjuang, tetapi tentakel tebal itu tidak mudah dihancurkan seperti yang lain. Sekejap singkat itu sudah cukup bagi tentakel merah yang tak terhitung jumlahnya untuk mengelilinginya sekali lagi. Kemudian, tentakel tebal ketiga keluar dari gurita besar dan terbang ke kepalanya. Jika tentakel itu melakukan kontak, bahkan kaisar yang kuat akan segera kehilangan nyawanya. Zaur Wizi meraung. Lengannya tertutup bersama, membawa semua tentakel bersamanya. Dalam momen hidup dan mati, ia berhasil menangkap tentakel yang masuk. Vena muncul di dahinya, dia sudah menggunakan semua kekuatannya. Tentakel besar itu tidak bisa membuat kemajuan apapun, membuat kedua belah pihak terjebak dalam jalan buntu. Orang lain yang hadir terkejut. Bilinglong tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik dan mulai muntah-muntah. Bahkan milih mengerutkan kening. Wanita memiliki ketakutan alami terhadap monster tentakel lengket seperti itu. Zuan sedikit lebih baik, karena dia sudah mengalami bagian yang adil dari budaya itu. Tapi dia tidak bisa memahami sesuatu. Mengapa pejabat yang tepat seperti Sufu berubah menjadi monster gurita? Dia tiba-tiba teringat milih yang menyebutkan bahwa Sufu had menghabiskan waktu lama di laut, mencari ramuan keabadian kaisar pertama. Dia telah membunuh seekor ikan raksasa di sepanjang jalan, dan dia bahkan membawa kembali permaisuri Rasputri Duyung, kan? Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di laut, jadi tidak aneh baginya untuk memiliki beberapa keterampilan balap laut. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Dia mengangkat Bilinglong di satu tangan dan Mili di tangan lainnya, memutuskan untuk meninggalkan tempat itu terlebih dahulu. Dua monster sedang bertarung saat ini. Jika dia tidak mengambil kesempatan untuk lari, apakah dia akan menunggu sampai salah satu dari mereka menang dan mengejarnya sesudahnya? Alis Mili berkerut saat merasakan lengan Zuan melingkari pinggangnya. Namun, dia tahu bahwa itu adalah keputusan yang rasional dan tidak bertindak. Sebaliknya, dia membuat kekuatan jiwanya sedikit lebih nyata untuk membuat dirinya lebih mudah dibawa. Zuan menggunakan Grand Gale untuk melarikan diri dengan cepat. Monster Gurita tampaknya telah melihat apa yang terjadi, tetapi dia sibuk berurusan dengan Zauruizi dan tidak memiliki kebebasan untuk menghentikan mereka. Zuan senang melihat itu, karena dia sudah sampai di pintu masuk. Dalam beberapa detik lagi, dia sudah akan jauh dari tempat ini. Pada saat itu, dia tidak peduli apakah itu Sufu atau Zauruizi, tak satu pun dari mereka akan dapat menemukannya. Tiba-tiba, Mili mengerang. Zuan berbalik dan melihat tubuhnya berkedip-kedip. Ekspresinya penuh dengan rasa sakit. Apa itu? Zuan bertanya, khawatir. Mili mengerutkan kening. Formasi itu membuatku terjebak di sini. Aku tidak bisa pergi. Kamu harus membawa gadis itu bersamamu dan pergi dulu. Meskipun kultivasinya kuat, saat ini dia masih dalam bentuk jiwa. Itulah mengapa ada beberapa hal yang bisa membatasinya. Formasi lima elemen yin yang ini jelas salah satunya. Zuan berkata dengan serius, kamu akan mati. Mili saat ini sedang ditekan oleh formasi. Dia bahkan sulit untuk bergerak. Jika dia tetap tinggal, satu-satunya hal yang menunggunya adalah kematian. Namun, dia berkata dengan dingin, setelah hidup begitu lama, saya tidak memiliki banyak keterikatan pada dunia ini. Ada begitu banyak kenalan lama di sini, dan ada istana yang akrab. Bahkan jika saya lewat di sini, itu bukan pilihan yang terlalu buruk. Petik 2 Zuan berseru dengan marah, omong kosong. Bukankah kamu masih memilikiku? Petik 2 Mili tercengang. Ekspresinya menjadi rumit, tapi dia masih berkata, tidak ada artinya bagimu untuk tinggal di sini. Kita hanya akan mati bersama. Tinggalkan saja, ada banyak orang yang menunggumu di luar. Jangan mengecewakan mereka. Dia tahu semua tentang hubungannya setelah bertahan begitu lama. Zuan tidak memperhatikannya lagi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan banyak obat dan beberapa senjata dan artefak yang dia simpan, memberikannya kepada Bilinglong. Pergi dari sini dulu dan cari tempat untuk bersembunyi. Tunggu aku, aku akan menemukanmu nanti. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, jika saya tidak keluar, penjara bawah tanah ini akan dibuka kembali suatu hari nanti. Anda hanya harus mencoba untuk melarikan diri kemudian. Anda akan aman begitu Anda mencapai gunung belakang Akademi. Petik 2. Bilinglong mendorong barang-barang itu ke belakang, menggelengkan kepalanya. Aku tidak pergi. Zuan semakin frustrasi. Dia bersih keras, jangan menimbulkan masalah dan pergi. Kamu rela mengorbankan dirimu untukku, jadi bagaimana aku bisa meninggalkanmu sekarang? Mari kita mati bersama jika tidak ada pilihan lain. Suara Bilinglong tenang, tapi nadanya tegas. Zuan berkata dengan muram, tapi alasanku tetap tinggal adalah karena wanita lain. Bilinglong berkedip, dia tuanmu. Jika Anda hanya meninggalkannya, Anda akan menjadi sampah tercelah. Itu tidak seperti, pria luar biasa yang aku suka. Zuan terdiam sejenak. Namun, dia dengan cepat tertawa, suaranya riang. Apapun, jika kita tidak bisa bertahan, maka kita akan turun bersama-sama. Tidak terlalu buruk untuk mati bersama orang-orang yang kamu sayangi. Anda telah berhasil mengatur Zauhan untuk plus 666 plus 666 plus 666. Suami yang sebenarnya sedang berjuang di sini, namun kalian para pezina menggoda di sana. Momen gangguan Zauruizi membuatnya kehilangan cengkramannya pada tentakel besar, dan perlahan-lahan mendekat ke dahinya. Dia menggigil dan dengan cepat fokus pada serangan itu. Sayangnya, tentakel itu sangat licin, dan dia tidak bisa memegangnya lagi. Zuan dan yang lainnya juga melihat pemandangan itu. Bilinglong bertanya, sisi mana yang harus kita bantu? Meskipun Kaisar benar-benar tidak menyenangkan, setidaknya dia adalah manusia. Apa-apaan gurita darah ini, tetapi terlepas dari pihak mana yang menang dan pihak mana yang kalah, kelompok mereka akan mati setelah pertarungan diputuskan. Bilinglong tidak bisa memikirkan solusi tidak peduli seberapa keras dia mencoba dan malah hanya bisa bertanya pada Zuan. Setelah ragu-ragu, Zuan mengambil pedangnya dan menyerang gurita raksasa itu. Bilinglong menganggup dalam hati. Itu adalah rencana yang lebih layak. Bagaimanapun, Zauruizi sudah terluka parah. Bahkan jika dia menang, dia hampir tidak akan melakukannya. Zuan memiliki peluang bagus untuk menang pada saat itu. Sebaliknya, monster Sufu inilah yang lebih menakutkan. Zuan sama sekali tidak percaya diri untuk menang melawannya. Jika Sufu mengalahkan Zauruizi, itu mungkin akan mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Itu bukan lawan yang bisa dikalahkan Zuan, apalagi fakta bahwa Mili terjebak oleh formasi anehnya. Ketika dia melihat Zuan menyerang gurita, ekspresi terima kasih muncul di mata Zauruizi. Dia bahkan berpikir dalam hati bahwa jika anak ini bisa membantunya membunuh monster gurita, dia mungkin akan menghapus semua dendam mereka. Dia tidak merasakan cinta sejati untuk Bilinglong, hanya keinginan maskulin untuk dimiliki. Memberikannya padanya bukanlah masalah besar. Tapi pikiran itu terhapus dengan kejam begitu muncul. Anak ini bukanlah seseorang yang akan pernah sujud. Begitu aku menyingkirkan monster gurita ini, aku akan langsung menyergapnya saat dia mengira kita sedang bekerja sama. Kalau tidak, saya mungkin tidak bisa membawanya keluar dengan mudah dengan kondisi saya. Meskipun kultifasi Zuan tidak tinggi, dia memiliki terlalu banyak keterampilan unik. Bahkan Kaisar menjadi sedikit takut. Namun, ketika dia memikirkan pikiran itu, dia melihat monster gurita itu mengulurkan beberapa tentakel untuk menyerang Zuan. Dia mencibir. Gurita ini benar-benar meremehkan kekuatan Zuan. Bagaimana tentakel itu bisa menghentikan anak itu? Tapi Zuan tidak menghadapi tentakel sama sekali. Sebaliknya, sosoknya berkedip sebelum muncul kembali dari jarak yang cukup jauh. Dia memukul diagram yin yang ditanah dengan seluruh kekuatannya. Zhao Ruizi terdiam. Anda. Orang ini sama sekali tidak pernah berencana untuk bekerja sama dengannya. Dia sedang menunggunya untuk memakai monster gurita ini sehingga dia bisa mengumpulkan semua rampasan. Zuan telah menghasilkan bila api sepanjang 40 meter. Sayangnya, setelah tumbukan, diagram yin yang ditanah menjadi benar-benar tenang setelah gelombang riak. Sufu tertawa terbahak-bahak. Percuma saja. Begitu formasi hebat seperti itu aktif, bagaimana bisa dihancurkan hanya dengan kekuatan fana? Petik 2. Sementara itu, tentakel tebal itu maju dengan ganas lagi. Zhao Ruizi tidak tahan lagi. Dia hanya bisa menyaksikan tentakel itu langsung masuk ke mulutnya. Bab 882. Zhao Ruizi terkejut. Namun, dia bukan seseorang yang mudah menyerah, dan dia langsung membalas. Dengan kultifasinya, gigitannya memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan bahkan logam yang paling kuat sekalipun. Tapi tentakelnya terlalu licin. Permukaannya yang kental menetralkan sebagian besar gaya. Sebaliknya, daripada melukai monster gurita, tentakel mengambil kesempatan untuk masuk lebih jauh. Itu sudah praktis ditenggorokan Zhao Ruizi. Zhao Ruizi ingin muntah. Kapan dia pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya? Tidak hanya hidupnya dalam bahaya kritis, harga diri dan martabatnya sedang diinjak-injak sekarang. Dia dengan panik mencoba menarik tentakel keluar dari mulutnya, tetapi dia merasa seolah-olah begitu memasuki mulutnya, sebagian darinya telah pecah menjadi bentuk cair dan masuk ke perutnya. Setelah itu, kekuatannya dengan cepat melemah. Dia hanya bisa menyaksikan tentakel itu mencapai lebih dalam dan lebih dalam ketenggorokannya. Zuan menggigil ketika melihat apa yang terjadi di kejauhan. Ini benar-benar cara yang mengerikan untuk mati. Jika aku, ah pah-pah, kenapa aku mempermalukan diriku sendiri? Tawa Sufu muncul dari mulut gurita. Hahaha, ternyata kamu merasuki orang lain. Apa kesempatan besar, saya hanya akan menggunakan jiwa Anda untuk mengkompensasi kekurangan saya setelah begitu banyak waktu berlalu. Petik 2. Zaur Wizi berjuang dengan panik. Sayangnya, gerakannya menjadi semakin lemah, akhirnya menjadi diam. Kemudian, tubuh jiwa yang tampak seperti zauhan dicabut dari tubuhnya, menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Namun, tentakel Sufu melilitnya, membuatnya tidak mampu menahan sedikitpun. Jiwanya semakin redup dan redup, akhirnya pecah dengan suara keras. Dia berubah menjadi bintik cahaya kemasan dan tersedot ke dalam mulut gurita besar. Ah! Sufu mengeluarkan erangan kesenangan. Jelas bahwa dia baru saja merasakan sesuatu yang luar biasa. Di tempat lain, seseorang tidak merasa hebat sama sekali. Di istana kekaisaran di luar penjara bawah tanah, zauhan telah bermeditasi di ruang kerjanya. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Wajahnya menjadi sepucat selembar kertas, dan auranya segera menjadi lebih lemah secara signifikan. Ada apa? Yang mulia. Dua kasim yang lebih rendah berlari ketika mereka mendengar aktivitas itu. Mereka melompat ketakutan ketika melihat kondisi kaisar, dan sangat ketakutan. Kilatan melintas di mata zauhan. Kedua kasim yang lebih rendah merasa seolah-olah tangan tak terlihat telah mencengkeram leher mereka. Kemudian, dengan retakan, mereka jatuh ke tanah tak bernyawa. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa kekhawatiran mereka malah akan menjadi penyebab kematian mereka? Bagaimana mungkin kaisar membiarkan siapapun yang berpotensi berbicara tentang kelemahannya hidup? Zauhan bahkan tidak menatap kedua mayat itu. Sebaliknya, dia pindah ke jendela dan melihat ke arah Akademi Kerajaan dengan ekspresi mengerikan. Jiwanya yang terbelah sebenarnya telah terhapus. Meskipun ada dunia yang memisahkan mereka, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi, keduanya berasal dari sumber yang sama. Dia segera merasakannya ketika jiwanya yang terbelah menghilang. Dia sangat terkejut. Sampai saat itu, dia percaya bahwa semuanya ada dalam genggamannya. Tidak peduli apa yang direncanakan Raja Kimanor, bahkan jika dia tidak mengetahuinya, dia percaya itu tidak masalah sama sekali karena jiwanya ada di tubuh putra mahkota. Itu bisa dengan mudah menangani situasi apapun, jadi mengapa dia mati? Meskipun penjara bawah tanah baru telah muncul, dia menolak untuk percaya bahwa penjara bawah tanah baru dapat mengancam jiwanya yang terbelah. Mungkinkah Zhao Jing juga ada di dalam penjara bawah tanah? Zhao Han dengan cepat berteriak, pelayan. Kasim Wen masuk dan bertanya, perintah apa yang diberikan oleh yang mulia untuk saya? Dia bahkan tidak melirik kedua Kasim yang lebih rendah itu. Dia telah melayani studi kekaisaran selama bertahun-tahun, dia tahu apa yang harus dan tidak boleh dia tanyakan, dan kapan dia harus masuk dan kapan dia tidak boleh. Kedua Kasim yang lebih rendah itu terlalu mudah. Zhao Han sudah menyeka darah di bibirnya, dan auranya kembali normal. Dia berkata seropis, Ye, bawa Rajaki untuk audiensi. Tunggu? Tidak, lupakan saja. Mintalah jaringan kami mencari tahu di mana Rajaki sekarang, berapapun biayanya. Dia khawatir Rajaki akan dapat merasakan kondisi tubuhnya jika dia bertemu muka dengannya. Itu hanya akan semakin meningkatkan kepercayaan diri pria itu dan jumlah variabelnya. Kasim Wen ragu-ragu sejenak, itu mungkin mengekspos jaringan yang kami tempatkan di King Kimanor. Mencari tahu keberadaan Rajaki bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kelompok intelijen lama manapun. Hanya mata-mata tingkat tertinggi di Rajaki Manor yang memiliki kesempatan untuk mengetahuinya. Tapi begitu orang seperti itu digunakan, dengan ketajaman Rajaki Manor, orang itu akan segera terungkap. Posisi itu di King Kimanor tidak mudah didapat. Akan sangat disayangkan jika mata-mata itu hilang karena masalah ini. Ekspresi Zawar Wizi menjadi dingin. Kaisar ini sudah mengatakan, tidak peduli biayanya. Aku akan mematuhi keputusan Kaisar. Kasim Wen menggigil. Kaisar jelas tidak peduli dengan pengorbanan orang itu saat ini. Sai, jadi bagaimana jika Anda dipilih untuk posisi penting seperti itu? Bukankah pada akhirnya kamu masih menjadi bidak catur? Aku bertanya-tanya kapan nasib yang sama akan menungguku. Tapi dia tidak berani menunjukkan pikiran itu di wajahnya. Dia perlahan menarik diri. Sebelum pergi, dia membawa mayat dua Kasim yang lebih rendah bersamanya. Seolah-olah tidak ada yang terjadi di sana. Zhao Han menganggup puas. Pelayan ini memahami kebijaksanaan dengan baik dan menangani hal-hal dengan benar. Tapi suasana hatinya hanya membaik sepersekian detik. Segera setelah itu, ekspresinya menjadi sedingin es. Dia menatap ke arah duniaun gunung belakang Royal Academy. Apa yang terjadi di dalam? Proyek kehidupan kekalnya selama bertahun-tahun telah benar-benar rusak pada langkah terakhir. Di dalam duniaun, suasana hati Zuan juga sama suramnya. Dia dengan panik mengutuk Zhao Han karena menjadi sangat tidak berguna di dalam. Orang ini selalu menembak mulutnya, jadi mengapa dia begitu mudah dimakan oleh gurita hari ini? Bukan saja dia gagal membawa monster itu bersamanya, dia bahkan akhirnya memberi makan gurita, membuatnya lebih kuat. Apa gunanya membuatnya bertarung saat itu? Zuan mengabaikan semua pikiran untuk menyerang. Sebaliknya, dia pindah kembali ke sisi mili untuk melindunginya. Namun, dia tidak lari. Pihak lain telah menyerap sebagian dari jiwa Zhao Han, jadi Zuan tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Tubuh gurita terpelintir dan melengkung, kembali ke bentuk humanoid. Kemudian, cairan darah tampak menyatu. Semua jenis retakan menutupi tubuhnya, dan banyak darah keluar, memperlihatkan seseorang di dalamnya. Dibandingkan dengan monster manusia dari sebelumnya dengan fitur yang tidak jelas, individu tersebut sekarang terlihat tidak berbeda dari orang biasa. Namun, bentuk tubuhnya masih melengkung dari waktu ke waktu, memperlihatkan fakta bahwa dia masih bukanlah tubuh yang benar-benar berwujud. Zuan bertanya-tanya apakah itu sesuatu yang mirip dengan tubuh jiwa Mili atau tidak. Mata sosok itu terbakar dengan keinginan saat dia melihat Zuan, menjilati bibirnya. Tubuh yang murni, dan selanjutnya kelas Transcendent. Surga benar-benar berpihak padaku hari ini. Zuan merasakan getaran menjalari tubuhnya di bawah tatapan pihak lain. Persetan, kau homo wal cabul. Mili angkat bicara. Sufu, kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Mengapa kamu di sini? Juga, bukankah kamu menghilang bersama dengan 3.000 orang yang kamu pimpin? Setelah menyerap jiwa Zauhan, Sufu merasa luar biasa, jadi dia tidak terburu-buru untuk membunuh siapapun. Sebaliknya, tidak memiliki orang untuk berbagi pencapaian adalah jenis siksaan itu sendiri. Sekarang ada penonton di sini untuk mendengarkan, dia tidak bisa lebih bahagia. Ying Zheng mengirimku untuk membawakan ramuan keabadian untuknya. Saya pergi ke laut tanpa batas beberapa kali dengan harapan menemukan gunung suci yang legendaris, tetapi pertanyaan yang lebih baik adalah, apakah makhluk abadi itu ada? Kegagalan demi kegagalan membuat Ying Zheng kehilangan kesabaran terhadapku. Semua orang di dunia percaya bahwa saya tidak akan berhasil, tetapi saya benar-benar menemukan metode keabadian yang potensial di Laut Timur. Apa? Lupakan Zuan? Bahkan Mili pun kaget. Ada metode keabadian di dunia ini. Sufu tertawa. Itu bukanlah metode keabadian yang kita semua pikirkan, melainkan semacam sihir yang dapat memperlambat penuaan. Teknik ini membutuhkan sejumlah besar esensi darah untuk mengimbangi waktu, dan juga membutuhkan tubuh logam, kayu, air, api, dan tanah untuk digunakan sebagai pengorbanan. Tentu saja, hal terpenting yang saya butuhkan adalah tubuh yang murni, serta tubuh yin murni. Dengan semua itu, saya akan naik ke keabadian, mencapai tubuh yang tidak dapat mati dan tidak dapat binasa. Dia berhenti sejenak dan menatap Mili. Kalau tidak, menurutmu mengapa Ying Zheng memilih untuk mengambil anak manja sepertimu dari negara bagian Cu sebagai permaisuri, meskipun dia jelas akan menyerang negara bagian Cu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda menggantikan kakak perempuan Anda? Ekspresi Mili berubah. Dia tidak menyangka akan ada alasan seperti itu. Sufu kemudian bertanya, tidakkah kamu merasa aneh sama sekali bahwa meskipun Ying Zheng sudah menikahimu selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menyentuhmu sekalipun. Bahwa dia memilih untuk meninggalkanmu sebagai perawan. Bab 883 Zuan menatap Mili dengan heran ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia masih perawan bahkan setelah menjadi permaisuri selama bertahun-tahun. Bukankah ini membuat gadis bujangan tertua nomor satu dalam sejarahnya? Tapi kenapa ada seringai di wajahku? Sebuah rona merah jarang muncul di wajah Mili, tapi dia dengan cepat menutupinya. Dia menatap Sufu dengan dingin. Mengapa kamu tahu tentang hal-hal ini? Itu seharusnya menjadi rahasia istana, dan tidak mungkin Kaisar secara terbuka membicarakan hal seperti itu. Bagaimanapun, itu terkait dengan martabat keluarga kerajaan. Sufu seharusnya tidak tahu tentang itu. Sekarang tampaknya ada banyak rahasia yang tetap tidak diketahui semua orang. Sufu tertawa dan menjawab, tubuh yin yang murni harus perawan, bukan? Ying Zheng sangat menginginkan keabadian, jadi bagaimana dia bisa berkompromi dengan hal seperti itu? Tentu saja dia tidak akan memilih untuk menyentuhmu. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Bukankah orang ini menyebutkan bahwa saya memiliki tubuh yang murni? Maksud saya, saya kira saya memiliki banyak energi yang maskulin, tetapi jika tubuh murni harus perawan, bukankah tubuh yang murni juga harus perawan? Tidak peduli betapa tak tahu malunya dia, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengatakan bahwa dia masih perawan. Yang lain jelas tidak tahu bahwa apa yang dia khawatirkan saat ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Mili berkata, jadi itu sebabnya Ying Zheng membentuk formasi lima elemen yin yang di sini. Tetapi meskipun dia telah menyelesaikan semuanya, dia masih tidak dapat memperoleh hidup yang kekal. Alasan dia tidak bisa mendapatkan kehidupan abadi bukan karena ada masalah dengan formasi, melainkan karena aku, kata Sufu dengan bangga. Alis Mili berkerut, karena kamu. Tentu saja, Sufu tampak seperti sedang menceritakan sesuatu yang membuatnya sangat senang. Saya menghabiskan seluruh hidup saya mencari metode keabadian Ying Zheng, menyanyiakan tahun tanpa akhir. Pada akhirnya, surga tidak mengecewakan saya dan mengizinkan saya untuk menemukannya. Reaksi pertama saya adalah menawarkannya kepada Ying Zheng, tetapi kemudian saya tiba-tiba berpikir, mengapa? Mengapa saya tidak bisa menggunakan ini untuk diri saya sendiri? Zuan tetap diam sepanjang pidato. Ini adalah sifat manusia. Mungkin Sufu tidak akan berani mengkhianati Ying Zheng, tetapi begitu dia menyentuh keabadian, siapa yang bisa menahan godaan seperti itu di dunia ini? Nili mencibir. Aku tahu kamu tidak memiliki kesetiaan, tapi otoritas dan kekuatan apa yang kamu miliki yang akan membiarkanmu mengkhianati Ying Zheng. Itu yang paling dia bingungkan. Lagi pula, apakah itu dalam hal kultivasi atau status, Sufu tidak dapat dibandingkan dengan Ying Zheng. Bahkan ada beberapa subjek otoritatif lain yang telah melampaui dia dalam kedua hal. Memang, saya tidak memiliki banyak kualifikasi saat itu, dan saya sendiri tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan formasi yang begitu hebat, kata Sufu. Itulah mengapa saya tidak mengungkapkan apapun dan masih melaporkan metode keabadian ini kepada Ying Zheng. Tentu saja, saya membuat beberapa modifikasi pada formasi ini sehingga saya bisa menggantikannya. Nili mengerutkan kening, tapi dia tetap diam. Dia tahu bahwa dia memiliki lebih banyak hal untuk dikatakan. Benar saja, Sufu tidak bisa menahan diri untuk tidak melanjutkan, Ying Zheng sangat gembira ketika dia mengetahui bahwa saya berhasil memperoleh metode keabadian, dan kepercayaannya pada saya tumbuh. Dia mengirim saya untuk mengawasi Wes Hauntum dan menempatkan saya untuk bertanggung jawab atas konstruksi formasi kehidupan abadi ini. Masalah pertama dengan formasi ini adalah membutuhkan darah dan ki dari puluhan ribu makhluk sebagai fondasinya. Sayangnya, Ying Zheng adalah seorang kaisar dan tidak bisa membunuh rakyatnya sendiri tanpa alasan, karena itu akan dengan mudah membuat seluruh dunia kacau balau. Karena itu, kami memikirkan metode lain, yaitu berangkat ke laut lagi. Dengan Dali menemukan ramuan keabadian, kami membawa banyak ahli dan 3.000 perawan laki-laki dan perempuan bersama kami. Zuan tidak menyangka itu yang terjadi. Namun, dia dengan cepat menyadari dengan ngeri, lalu 3.000 perawan itu. Benar, Sufu mengangguk sambil tersenyum, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang benar-benar normal. Saya pergi dengan orang-orang itu, tetapi tidak pernah kembali. Ada banyak interpretasi tentang apa yang terjadi. Beberapa mengatakan bahwa kami kehilangan nyawa kami di laut, sementara beberapa mengatakan bahwa saya melarikan diri karena saya tidak dapat menemukan keabadian yang diinginkan Kaisar, jadi saya hanya tinggal di laut sebagai raja dan tidak kembali. Tidak ada yang pernah curiga bahwa 3.000 perawan dan para ahli lainnya sebenarnya dengan cepat diubah menjadi pengorbanan. Dia menunjuk darah yang mengalir di sekitar panggung. Kolam darah ini terbuat dari darah mereka. Zuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Bilinglong merasa lebih jijik, bahkan tidak bisa melihat genangan darah lagi. Dia menoleh dan muntah. Mili bertanya dengan dingin, Ying Zheng sebenarnya masih menginginkan kehidupan abadi bahkan setelah melakukan sesuatu yang begitu kejam terhadap surga. Dia benar-benar marah. Semua pendidikan yang dia alami saat tumbuh dewasa membuatnya tidak bisa mentolerir pembantaian tanpa ampun dan pengorbanan ribuan orang. Tentu saja, orang yang menanamkan ide-ide itu di kepala Ying Zheng, Su Fu, bahkan lebih membenci. Su Fu melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Apa masalahnya? Kaisar dinastisya, Sang, dan Zhou mengorbankan siapa yang tahu berapa banyak pelayan yang akan dikuburkan bersama orang mati. Dia melanjutkan, selain dari tiga ribu perawan itu, kesulitan kedua adalah menemukan mereka yang cocok dengan lima elemen. Namun, meskipun tindakan saya bisa menipu kebanyakan orang, saya tidak bisa menipu penyihir kuat lainnya. Penyihir yang paling cemerlang adalah Lu Sheng dan Han Song. Lu Sheng, khususnya, memiliki kitab itu, jadi dia adalah ancaman besar bagiku. Pikiran Zhu An berkecamuk, tidak heran Han Song kehilangan akal sehatnya dan langsung panik ketika mendengar nama Su Fu. Sementara itu, bahaya yang diramalkan Lu Sheng mungkin juga mengacu pada Su Fu. Karena Su Fu juga bersembunyi di istana, demi mencegah fragment jiwanya sendiri terungkap, dia dengan sengaja menghapus ingatannya tentang Su Fu. Itu tidak akan menjadi masalah jika itu orang lain, tetapi jika keduanya melihat melalui perubahanku pada formasi, Ying Zheng akan mulai meragukanku. Su Fu berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia tertawa dan berkata, sebenarnya ini benar-benar kebetulan. Salah satunya memiliki atribut logam, yang lain atribut kayu. Mereka adalah kandidat sempurna untuk lima elemen. Karena itu, saya diam-diam melaporkan hal itu kepada Kaisar. Ying Zheng selalu bersikap keras dan tanpa ampun, dan dia segera memutuskan untuk membunuh mereka. Sayangnya, buku Luseng terlalu tangguh, memperingatkannya tentang serangan kita sebelumnya, jadi dia diam-diam melarikan diri. Ying Zheng sangat marah dan segera melakukan pencarian. Dia menginterogasi setiap pejabat yang berhubungan dengan Luseng, akhirnya membunuh ratusan orang yang dekat dengannya. Akhirnya, dia bisa memaksa Luseng keluar dari persembunyiannya. Zuan terkejut. Sepotong sejarah yang sama, dari mulut yang berbeda, dapat membawa informasi yang sama sekali berbeda. Mereka semua membicarakan hal yang sama, namun perspektif yang berbeda akan segera mengubah segalanya. Mili berkata, buku Luseng dapat membawa Wahyu yang mendalam, namun dia masih tertangkap oleh kalian berdua pada akhirnya. Kamu bisa mengetahui kehendak surga, Sufu berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi menentangnya sama sekali berbeda. Dia kemudian menambahkan, saya pikir berurusan dengan Han Zhong akan jauh lebih mudah, tetapi entah bagaimana, dia menerima beberapa informasi dan pengepungan kami gagal. Namun, dia terluka parah dari pertempuran itu. Meskipun dia melarikan diri, dia menjadi gila. Kemudian, dia tidak bisa melarikan diri dari pengejaran kami dan dibawa kembali ke West Hauntum. Zuan memperkirakan bahwa Luseng mungkin telah memberitahu Han Zhong apa yang dia pelajari dari The Book, bahwa dia diam-diam menghubungi Han Zhong ketika dia berlari. Sayangnya, dia masih tertangkap pada akhirnya. Mili bertanya dengan ekspresi dingin, lalu situasi Fusu juga karena kamu. Dia secara alami tahu bahwa Fusu adalah kandidat untuk atribut api. Benar, untuk mencapai rencana akhir saya, saya harus menyingkirkan pembantu Ying Zheng. Orang yang menanggung beban itu justru putra mahkota Fusu, serta klan Meng yang agung. Sufu memiliki senyum pemenang di wajahnya saat dia mengingat masa lalu. Saya sangat merasakan perhatian Ying Zheng terhadap kekuatan negara Chu, jadi saya menggunakannya untuk membuatnya menetapkan tekadnya. Fusu membawa setengah dari darah kerajaan negara bagian Chu di dalam dirinya, jadi bagaimana mungkin Ying Zheng, seseorang yang menyombongkan diri telah menyatukan dunia seorang diri, men tolerir membiarkan orang-orang Chu mewarisi setengah dari kesuksesannya. Bersama dengan fakta bahwa Fusu memiliki elemen api, Ying Zheng akhirnya membuat keputusan. Sementara itu, klan Meng dekat dengan putra mahkota, dan Meng Tian adalah seseorang yang menghabiskan waktu lama dengan putra mahkota. Untuk menyingkirkan Fusu, mereka harus terlebih dahulu menyingkirkan fraksinya, yang dipimpin oleh Meng Tian. Secara kebetulan, Meng Tian adalah kandidat sempurna untuk elemen bumi itu sendiri. Ying Zheng tidak merasa ragu sedikitpun. Jadi pelaku utama di balik semua ini adalah kamu. Mata Mili memerah. Bagaimanapun, Fusu adalah putra kakak perempuannya. Selanjutnya, seluruh negara bagian Chu telah diseret ke dalam masalah ini juga. Tepat saat dia akan bertindak, bagaimanapun, tubuhnya dengan cepat menjadi redup. Untayan energi tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya dengan kuat menahannya. Yang Mulia, Tolong jangan khawatir. Formasi ini dibuat menggunakan jiwa dari begitu banyak pengorbanan, jadi berurusan dengan jiwa seperti dirimu saat ini terlalu mudah. Semakin banyak Anda bergerak, semakin ganas formasinya, dan dengan demikian semakin cepat jiwa Anda menghilang, kata Sufu sambil tersenyum. Zuan dengan cepat mencoba menenangkan Mili karena takut dia akan bunuh diri di sini. Untuk mengalihkan sebagian perhatiannya, dia dengan cepat berkata, formasinya masih kehilangan elemen air. Tubuh siapa yang berada di posisi itu? Mengapa dia membawa begitu banyak kebencian? Petik 2. Senyum Sufu menghilang ketika dia mendengar kata-kata itu. Pada akhirnya, senyum sedih muncul di wajahnya. Dia adalah orang yang paling aku cintai dalam hidup ini. Zuan, Mili, dan Bilinglong tercengang. Tak satupun dari mereka yang bisa menebak bahwa itu akan menjadi jawaban Sufu. Bab 884. Suara Sufu menjadi muram, seolah-olah dia mengingat sesuatu yang sangat menyakitkan. Ketika saya menjelajahi laut besar untuk mencari gunung suci yang sekilas itu, saya bertemu dengan monster ikan besar. Ying Zheng mengirim bala bantuan yang kuat untuk membantuku membunuhnya. Zuan berpikir dalam hati bahwa Sufu mungkin berbicara tentang kuil tulang ikan yang mereka temui di gunung suci pertama. Sufu melanjutkan, Tapi aku tidak menyangka monster ikan itu menjadi binatang suci dari ras Putri Duyung. Kemudian, bala Putri Duyung mengejarku untuk membalas dendam. Setelah serangkaian kebetulan, saya berkenalan dengan permaisuri mereka. Setelah beberapa pertemuan, kami mengembangkan perasaan positif satu sama lain. Kami akhirnya menjadi teman. Dia sangat ingin tahu tentang kehidupan di darat, dan suatu hari, dia memutuskan untuk kembali bersamaku ke negara bagian Qin. Dan kemudian kamu memberikannya kepada Ying Zheng. Mili bertanya dengan dingin. Lukisan mural di ruangan itu menceritakan kisah serupa. Sufu mengangguk. Memang, aku memberikannya kepada Ying Zheng. Tidak heran dia begitu marah. Kamu benar-benar kotor. Zuan hanya bisa menghela nafas. Apakah orang-orang ini memiliki fetis NTR atau semacamnya? Mengapa mereka selalu memberikan wanita aneh yang mereka cintai? Itu bukan alasan kebenciannya, jawab Sufu. Bahkan Mili sekarang bingung. Jangan bilang kalau wanita itu juga punya preferensi aneh. Sufu menjelaskan, dia tahu tentang tujuanku menghianati kaisar. Dia ingin membantu saya di kedalaman kesengsaraan saya, jadi dia bersedia untuk menyamar demi saya dan tinggal di sisi Ying Zheng. Bilinglong berkata sambil menghela nafas, sepertinya dia benar-benar mencintaimu. Seorang wanita yang rela melayani pria lain demi dia. Seberapa kuat perasaannya hingga dia rela melakukan hal seperti itu. Sedikit kelembutan muncul di wajah Sufu. Dia benar-benar memperlakukanku dengan baik. Zuan bertanya dengan nada serius, lalu mengapa dia begitu membencimu? Sufu tidak menjawab pertanyaannya dan malah melihat ke arah Mili. Saya tidak berencana untuk menyimpang dari rencana saya. Saya ingin mengumpulkan lima elemen, dan kemudian menemukan tubuh yang murni dan tubuh yin murni. Bagaimanapun, Anda masih permaisuri, seseorang dengan status luar biasa. Kami tidak bisa bertindak gegabuh terhadap Anda, jadi itu sebabnya kami akan meninggalkan Anda untuk langkah terakhir. Tapi mungkin karena ambisi Ying Zheng, dia benar-benar menyegelmu sebelumnya dan menyembunyikanmu di suatu tempat yang tidak kami ketahui. Alice Mili berkedut. Dia jelas tidak senang mengingat segmen masa lalunya itu. Suara Sufu dipercepat. Saya terkejut dan berpikir bahwa Ying Zheng melihat seluruh skema saya. Itu sebabnya saya memutuskan untuk mendorong rencana saya. Saya menghubungi Pangeran Hu Hai, Perdana Menteri Lisi, dan petugas Kekaisaran Sao Gao. Kami berkolaborasi dan bangkit dalam pemberontakan selama perjalanannya ke perbukitan berpasir. Zhu An tercengang. Dia tidak pernah menyangka akan ada sisi seperti itu pada peristiwa bersejarah itu. Jadi semuanya telah diatur oleh Sufu. Mili mendengus. Kalian bertiga tetap tidak akan menjadi tandingan Ying Zheng bahkan jika kalian bekerja bersama. Meskipun dia belum pernah menyelesaikan pernikahannya dengan Ying Zheng, mereka masih menikah selama bertahun-tahun. Dia secara alami memahami kultifasi Ying Zheng. Sufu tertawa. Memang, saat itu, kami tidak bisa menang melawan Ying Zheng. Namun, apakah yang mulia lupa bahwa ada satu orang lagi? Permaisuri Putri Duyung itu, Mili bertanya, terkejut. Benar, dia meracuni Ying Zheng dengan racun jahat dari laut, dan dia juga menyergapnya, membuatnya terluka parah. Itulah mengapa kami dapat mengepung dan membunuhnya. Sedikit ketakutan melintas di wajah Sufu ketika dia mengingat masa lalu. Kami sudah menjadi yang terkuat di dunia setelah dia, tapi dia masih terlalu kuat. Bahkan saat diracun, dia membuat kelompok kami menderita kerugian besar juga. Permaisuri Putri Duyung terluka parah. Lisi menjadi lumpuh dan kehilangan kultifasinya. Kepala Huhai terluka parah, jadi dia menjadi bodoh, tidak bisa membedakan antara kuda dan keledai. Saya juga terluka parah, tanpa waktu bertahun-tahun. Satu-satunya yang kondisinya relatif lebih baik adalah Zhao Gao. Zuan berpikir dalam hati, tidak heran Zhao Gao dapat dengan mudah mengalahkan Lisi meskipun Lisi adalah perdana menteri, sementara Huhai sengaja disalahartikan dan dijadikan bahan tertawaan. Selain Sufu, orang yang paling diuntungkan dari rencana ini adalah Zhao Gao. Ekspresi Mili berubah beberapa kali. Bahkan seseorang sekuat Ying Zheng tidak akan mampu bertahan dari rencana seperti itu. Benar saja, Sufu berkata. Kami membayar harga yang mahal, tetapi kami akhirnya berhasil membunuh Ying Zheng. Tetapi pada akhirnya, Ying Zheng mempelajari keseluruhan cerita juga. Dia menghancurkan semua meridiannya sehingga kita tidak akan memiliki tubuh yang murni. Suaranya membawa kemarahan, karena semuanya telah gagal tepat ketika rencananya hampir selesai. Mili menghela nafas. Jadi tubuh yin murni yang Anda pilih adalah saya, sedangkan tubuh yang murni adalah dia. Anda benar-benar cukup berani. Petik 2 Zuan berpikir dalam hati, tidak heran Ying Zheng memendam kecurigaan. Dia tahu bahwa dia adalah tubuh yang murni, dan ketika dia mengingat tubuh yin Mili, mudah untuk menebak motif Sufu. Semua keraguannya sekarang terjawab. Dia sangat bingung saat pertama kali bertemu Mili. Mengapa Kaisar pertama pergi ketujuan seperti itu untuk menyegelnya? Bukankah membunuhnya akan menyelamatkannya dari banyak usaha? Alasan mengapa Ying Zheng meninggalkannya hidup-hidup adalah untuk menggunakannya untuk formasi lima elemen yin yang di masa depan. Setelah semuanya berhasil, Ying Zheng akan membawanya keluar dan mengaktifkan formasi, sehingga memperoleh kehidupan abadi. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka Mili masih akan disembunyikan, memberinya lebih banyak pengaruh untuk bekerja. Bagaimana Anda bisa mendapatkan hidup yang kekal jika Anda tidak punya nyali? Sufu tertawa. Saya terluka parah dan saya tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup. Saya juga tidak dapat menemukan yang mulia. Tidak berdaya untuk melakukan hal lain, saya hanya bisa mengaktifkan formasi sebelumnya. Meskipun formasinya tidak lengkap, itu cukup untuk memperpanjang umurku. Sayangnya, untuk mengaktifkan formasi, setidaknya dibutuhkan empat elemen. Han Zhong tidak bisa ditemukan, dan hanya ditemukan dan dikurung di sini nanti. Aku tidak punya pilihan lain. Formasi tersebut memiliki luseng untuk elemen logam, fusu untuk api, dan mengtian untuk bumi. Saya masih kehilangan satu, jadi saya hanya bisa mengalihkan perhatian saya padanya. Petik 2. Nili Mencibir. Bagaimanapun, kamu adalah orang yang kejam dan kejam. Permaisuri Putri Duyung itu benar-benar bodoh. Anda mengkhianati penguasa Anda sendiri, dan Anda bahkan bersedia mempersembahkan wanita yang Anda cintai kepada orang lain tanpa ragu-ragu. Mengapa Anda menghargainya? Dia sama sekali tidak mengasihani Putri Duyung Permaisuri itu. Bagaimanapun, dia adalah salah satu alasan utama mengapa kerajaan mereka jatuh. Jika bukan karena dia, dia dan Ying Zheng akan baik-baik saja. Bilinglong menarik lengan baju Zuan dan diam-diam berkata, Kamu tidak bisa seperti dia, oke. Dia sebenarnya sangat bersimpati dengan Permaisuri Putri Duyung itu. Dia telah menyerah begitu banyak atas nama cinta, namun inilah hasilnya. Zuan tidak bisa menahan tawa. Jangan khawatir, tidak mungkin aku bersedia melakukan itu padamu. Bilinglong tersipu, tetapi dia tidak tahu gadis mana yang dia bicarakan. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa mereka berdua mungkin akan mati di sini. Apa gunanya memikirkan semua itu sekarang? Dia secara bertahap menjadi tenang juga. Sufu berkata tanpa ekspresi, itu benar. Ketika saya menyerangnya, dia pertama kali terkejut, dan kemudian dia menjadi sangat marah dan kesal. Justru kebenciannya yang tak ada habisnya yang ingin saya gunakan untuk menyelesaikan ritual. Petik 2 Ketika dia mendengar betapa tanpa emosi suaranya, Bilinglong berseru, apakah kamu bahkan tidak merasa bersalah? Kenapa aku merasa bersalah? Sufu memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Bukankah aku melakukan ini untuk hidup yang kekal? Aku akan terlahir kembali ke dunia ini dalam bentuk yang sama sekali baru, jadi sebagian dari dirinya akan hidup dalam diriku. Dia akan selamanya dikenang oleh dunia sebagai kontributor abadi pertama di dunia. Bukankah itu semacam keabadian dengan sendirinya? Benar-benar tidak masuk akal, itu jelas bukan yang dia inginkan. Bilinglong sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah dia telah menggantikan permaisuri putri duyung itu. Sufu tertawa dan tidak memperhatikannya. Dia malah menatap milih. Tubuhku larut ke dalam genangan darah ini, menjadi satu dengannya dan memasuki keadaan tidak aktif. Aku menunggu hari di mana kalian semua akan tiba, karena aku tahu Ying Zheng pasti punya rencana. Sekarang sepertinya tebakan saya benar. Semua ini telah ditentukan oleh takdir. Surga telah memungkinkan saya untuk menjadi abadi pertama di dunia. Zuan dengan cepat bertanya kepada Mili, Tuan, apakah ada cara untuk menghadapinya? Mili menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia telah ditekan oleh tempat ini. Zuan sendiri tidak mungkin bisa mengalahkan monster yang menakutkan ini tidak peduli apa yang mereka coba. Bab 885 Baiklah, aku sudah memberitahumu segalanya tentang masa lalu, jadi setidaknya kamu bisa mati mengetahui yang sebenarnya. Sekarang saatnya untuk memulai ritual terakhir. Sufu telah mengungkapkan masa lalu yang sangat dia senangi. Dia sudah merasakan kepuasan yang cukup dari ekspresi terkejut mereka. Sekarang saatnya untuk mengurus bisnis penting. Bilinglong meraih tangan Zuan dan menggenggamnya erat. Tubuhnya sedikit gemetar. Meskipun dia secara mental telah mempersiapkan dirinya untuk kematian, insting tubuhnya menolak untuk mendengarkan. Zuan menepuk tangannya untuk menghiburnya. Kemudian, dia melihat ke arah Sufu dan bertanya, apa yang Anda perlu kami lakukan selama ritual ini? Bilinglong merasa kagum. Ada banyak pria yang biasanya sombong dan arogan, tetapi kehilangan akal pada saat-saat krisis yang sebenarnya. Tapi Zuan berbeda. Apakah dia menghadapi Kaisar atau Sufu? Dia tetap tenang dengan sempurna. Di atas semua itu, itu bukan ketenangan yang pura-pura, melainkan ketenangan yang sebenarnya. Seolah-olah tidak ada konsep hidup dan mati dalam pikirannya. Jarang menemukan pengorbanan yang tenang sepertimu. Sufu juga terkejut. Tentu saja, saya perlu melarutkan Anda ke dalam genangan darah ini dan mengumpulkan esensi yin dan yang murni Anda. Kemudian, bersama dengan kekuatan lima elemen, aku akan mendapatkan hidup yang kekal. Zuan tiba-tiba merasa sedikit malu dan berkata, tapi aku tidak perawan. Bi Linglong bingung. Nili terdiam. Jalan pikiran orang ini benar-benar melompat ke mana-mana. Mereka berdua menatap kosong untuk beberapa saat sebelum menyadari apa yang telah terjadi. Mereka berdua mencibir dalam hati. Sufu juga tercengang. Sesaat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Haha, itu tidak masalah sama sekali. Tubuh yang murni berbeda dari tubuh yin murni, tetap perawan tidak penting. Kalau tidak, saya tidak akan menargetkan yin zeng di masa lalu. Petik 2. Mengapa tubuh yang murni tidak harus perawan tanpa kelamin? Zuan agak kesal. Jika itu terjadi di dunia masa lalunya, teori seperti itu akan ditolak mentah-mentah oleh netizen wanita di forum. Perawan tanpa. Kelopak mata Sufu berkedut. Apakah orang ini mungkin tidak tepat di kepala? Mili dan Bi Linglong tetap tidak terpengaruh. Mereka sudah terbiasa dengan cara Zuan berbicara. Sufu berkata sambil mendengus, aku tidak akan membuang waktuku untuk berbicara denganmu. Bagaimanapun, Permaisuri adalah Permaisuri, jadi dia harus dihormati. Mari kita mulai dengan Anda terlebih dahulu. Kolam darah di bawah mereka melonjak saat dia berbicara, dan tentakel yang terbuat dari darah mengelilingi Zuan. Zuan mungkin terdengar seperti sedang berbicara tanpa berpikir, tapi sebenarnya dia sedang bersiap-siap. Dia menggunakan grengale untuk menutup jarak, lalu menebas dengan pedang panjangnya. Tubuh Sufu berkedip, menghindar ke samping. Hem, jadi itu adalah pedang Raja Kin. Anda tidak memiliki hak untuk menggunakan pedang ini. Serahkan saja. Dia meraih pedang setelah berbicara, dan dengan keras menariknya ke bawah. Sebuah kekuatan besar bergegas di sepanjang pedang sampai ke gagangnya. Jari-jari Zuan terasa sakit, merasa agak sulit untuk memegang pedang. Namun, dia tidak pernah berencana untuk menahannya. Belati hitam pekat dengan cepat muncul di tangannya. Itu menusuk ke arah tentakel merah pada sudut yang rumit. Dia tahu bahwa dengan kultivasi pihak lain, akan sulit baginya untuk menusuk tubuh sejati Sufu. Namun, itu akan memiliki hasil yang sama jika tusuk beracun menikam tempat manapun. Sufu jelas tidak mengharapkan serangan itu, tetapi dia memotong sebagian dari tentakelnya sendiri. Dia mengerutkan kening saat dia membawa tentakel itu di depan dirinya sendiri. Indra tempurmu secara tak terduga tinggi. Mata Zuan melebar. Kenapa kamu masih baik-baik saja? Sufu tersenyum. Matanya beralih ke belati hitam pekat di tangan Zuan. Aku baru saja merasakan ancaman kematian yang kuat. Orang lain mungkin mati di tempat setelah ditusuk oleh belati ini, tapi aku berbeda. Saya telah meninggalkan bentuk fana saya dan sekarang menjadi satu dengan kumpulan darah ini. Belatimu secara alami tidak menimbulkan banyak ancaman bagiku. Petik 2 Zuan tidak punya waktu untuk merasa kesal. Sebagai gantinya, dia memanggil Snow Phoenix dan menggunakan pedang kepingan salju. Lapisan es tipis secara bertahap terbentuk di atas genangan darah. Dia juga tidak berhenti setelah itu. Dia segera memanggil Fire Phoenix untuk membuat reaksi api dan es yang kuat. Dia ingin melihat apakah dia bisa membuat genangan darah menguap. Kolam darah mulai mendidih, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda menguap. Sufu tertawa. Saya menggunakan metode rahasia dari laut sebagai fondasi, dan menggunakan 3.000 perawan laki-laki dan perempuan serta begitu banyak ahli istanakin. Kolam darah ini telah lama menjadi kebal terhadap air dan api, menjadi tidak dapat binasa. Bagaimana trikmu itu bisa mencapai sesuatu? Mengapa kamu sangat menginginkan keabadian jika kamu sudah benar-benar tidak dapat binasa? Zuan menolak untuk menyerah dan menyerang lagi. Sayangnya, perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Dia dengan cepat terbanting ke tanah. Tapi dia memiliki kemampuan untuk pulih dengan cepat. Dia menyerang lagi, dan dilempar ke bawah lagi. Siklus itu berulang lagi dan lagi. Bilinglong berlari ketika dia melihat Zuan dibanting ke tanah lagi dan lagi, tubuhnya berlumuran darah. Namun, sebuah tentakel merenggutnya dari tanah dan menghancurkannya ke tanah juga. Hanya dampak itu saja yang hampir membunuhnya. Dia bahkan tidak bisa merangkak kembali ke kakinya. Kultivasi monster itu terlalu hebat, sampai-sampai dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya. Matanya mulai berlinang air mata saat melihat perjuangan Zuan yang pahit namun sia-sia. Ah, Zuu, berhenti saja. Kita tidak bisa menang. Aku akan mati bersamamu. Kita tidak perlu menderita lagi, katanya diselai sak tangisnya. Zuan batuk seteguk darah dan mendengus. Ekspresinya tegas. Tubuh bisa dikalahkan, tetapi keinginan tidak bisa. Bagaimana saya bisa menyerah tanpa melihat ini sampai akhir? Mili terdiam saat melihat pemandangan itu. Dia mengingat pertemuan pertama mereka. Saat itu, Zuan juga telah dipukuli menjadi sosok yang berlumuran darah. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia terus berjuang. Sufu menganggup kagum. Kamu memiliki tulang belakang yang cukup enak. Anda juga tampaknya telah mengolah sutra asal primordial klan Imperial Kin. Tubuhmu ini tidak buruk. Setelah memperbaikinya sedikit, itu akan memiliki kualifikasi untuk menjadi tubuh baruku. Zuan terdiam. Apa-apaan? Itu akan menjadi satu hal jika gadis-gadis cantik itu menginginkan tubuhku. Tetapi mengapa semua monster tua ini menginginkan bagian dariku? Apa yang saya lakukan untuk mendapatkan ini? Mili tiba-tiba angkat bicara. Ah, Zuan, kamu harus istirahat sebentar. Kamu tidak bisa menang melawannya seperti ini. Jadi biarkan aku melawannya. Zuan terkejut. Kamu bisa bergerak lagi. Mili tidak menjawab dan malah berkata, bahwa gadis itu bersamamu dan pergi. Lari secepat mungkin. Kemudian, tubuhnya tidak lagi berkedip seperti sebelumnya, dan malah menjadi lebih cerah. Auranya juga melonjak kuat. Zuan berpikir bahwa dia telah melepaskan diri dari pembatasan. Tetapi sebelum dia bisa merasa bahagia untuknya, Sufu berkata, kamu ingin menghancurkan diri sendiri dan membawaku bersamamu. Sayangnya, Anda berada di bawah kendali formasi saya. Bahkan jika Anda merusak diri sendiri, itu tidak akan banyak membantu saya. Sebaliknya, energi in Anda akan diserap oleh formasi ini lebih cepat. Mili berkata, sulit untuk mengatakan apakah sesuatu benar-benar akan terjadi tanpa mencobanya terlebih dahulu. Aku belajar itu dari anak itu. Dia menatap Zuan setelah mengatakannya. Ada ekspresi tersenyum di matanya. Zuan terkejut. Dia tahu bahwa Mili telah memutuskan untuk menyerahkan hidupnya di sini, dan menilai dari apa yang dikatakan Sufu, sepertinya itu tidak akan banyak membantu. Dia dengan cepat berlari dan menghentikannya. Tuan, jangan gegabuh. Aku masih punya cara. Kamu punya cara. Mili mengerutkan kening. Mereka berdua sudah saling kenal sejak lama, jadi dia sudah tahu semua kemampuan Zuan. Apa yang bisa dia bawa ke sini? Percayalah kepadaku. Zuan memegang tangannya dan menatapnya dengan ekspresi tegas. Mili tercengang. Untuk beberapa alasan, nada suaranya memiliki kualitas persuasif yang misterius. Karena itu, dia untuk sementara menarik niatnya untuk mati. Sosoknya juga stabil. Sufu tertawa terbahak-bahak. Kamu punya solusi. Solusi seperti apa yang mungkin Anda miliki? Hahaha. Anak muda benar-benar suka menembak mulutnya, bahkan ketika mereka akan mati. Petik 2. Zuan mengabaikannya. Dia memandang Mili dan bertanya, siapa orang terkuat dalam ingatanmu? Mili tidak ragu sedetik pun. Dia secara naluriah menjawab, Ying Zheng, tentu saja. Zuan mengangguk. Kemudian, dia menatap Sufu. Bagaimana denganmu? Menurutmu siapa yang nomor satu? Sufu mendengus. Itu memang Ying Zheng saat itu. Tapi sekarang, aku takut itu aku. Mili terkekeh. Dia merasa dia hanya berbicara besar. Baiklah kalau begitu. Zuan berdiri tegak. Tubuhnya melepaskan semacam keagungan yang aneh. Kemudian, dia menggunakan skill keyboard Cam 1. Sebuah suara bermartabat bergema di seluruh tempat. Saya Ying Zheng. Bab 886. Bilinglong benar-benar bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zuan saat ini. Dia telah bertanya kepada mereka siapa yang menurut mereka paling kuat, dan kemudian mengatakan bahwa dia adalah orang itu. Apa artinya? Jangan bilang dia benar-benar berpikir ini akan menakuti Sufu. Mili juga bingung, tapi dia sudah lama berada di dekat Zuan, jadi hampir tidak ada rahasia di antara mereka. Dia dengan cepat mengingat skill keyboard Cam dan merasa ngeri. Meskipun keyboard Cam dapat mewujudkan sesuatu, efek sampingnya sama gilanya. Dengan jiwa Zuan saat ini, dia tidak bisa menggunakannya sama sekali, dan dia hanya bisa menggunakannya untuk beberapa trik yang lebih kecil. Namun sekarang, dia akan menjadi Ying Zheng. Bahkan jika dia benar-benar berhasil membunuh Sufu, dia tidak akan bisa lolos dari pantulan yang kuat. Dia mungkin langsung meledak menjadi abu. Dia akan menghentikannya, tetapi dia melihat bahwa dia telah menggunakan skill itu. Ekspresinya menjadi sangat bertentangan. Dia jelas bisa lari, tapi dia melakukan ini hanya karena dia tidak ingin aku menghancurkan dirinya sendiri. Tapi apakah dia tidak tahu bahwa karena perjanjian hidup dan mati kita, jika dia mati, aku juga akan mati. Tapi dia merasa lega segera setelahnya. Mati seperti ini tidak terlalu buruk. Paling tidak, mereka akan bertarung sampai mati. Sufu terkejut pada awalnya, tetapi dia tertawa terbahak-bahak segera sesudahnya. Apakah kamu yang menjadi gila, atau aku? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda telah menjadi Ying Zheng setelah mengatakan itu? Zuan tidak menjawab. Sebaliknya, dia menatap Sufu dengan dingin. Sufu hendak mengejeknya lagi ketika ekspresinya berubah. Dia merasakan perubahan aura pihak lain. Sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar di dekatnya. Mereka yang hadir tanpa sadar berbalik. Mereka melihat bahwa tutup peti mati di bawah pohon lima warna telah terbang ke udara, seolah-olah telah ditendang terbang oleh seseorang. Sufu mengerutkan kening. Dia melihat ke arah itu dengan sangat terkejut saat tubuh jiwa yang samar terbang keluar dari dalam. Mata Mili melebar karena terkejut. Meskipun bentuknya kabur, dia masih bisa mengatakan bahwa persis seperti apa rupa Ying Zheng di masa lalu. Sufu tidak berani menunjukkan sedikitpun kecerobohan. Dia dengan cepat melambaikan tangannya. Beberapa tentakel terbentuk dari genangan darah dan terbang menuju tubuh jiwa. Jadi bagaimana jika itu adalah jiwa Ying Zheng? Formasinya berspesialisasi dalam menekan jiwa. Sayangnya, jiwa tampaknya benar-benar tidak berwujud. Tentakel melewatinya. Segera tiba di sisi Zuan dan memasuki tubuhnya. Apa yang terjadi? Sufu tercengang. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa tatanan kekuatan yang lebih tinggi sedang menerobos hukum dunia. Zuan akhirnya membuka matanya lagi. Namun, ekspresi di matanya bukanlah dirinya yang suka bermain-main dan sulit diatur, melainkan ekspresi kekuatan yang kejam. Sufu. Zuan berbicara. Namun, suaranya benar-benar berbeda dari biasanya. Bilinglong tanpa sadar mundur. Meskipun penampilan pria ini tidak berubah, dia merasakan perasaan keterasingan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa Zuan agak terlalu sembrono dan tidak senonoh. Tetapi ketika dia melihat pria yang bermartabat dan tabah di depannya, dia tiba-tiba merasa bahwa Zuan sebelumnya lebih baik. Mili juga menatap Zuan dengan ekspresi rumit. Kehadiran dan suara pria ini benar-benar identik dengan pria dari masa lalu itu. Jantung Sufu berdebar kencang. Dia tanpa sadar mundur, tetapi dia dengan cepat merasa malu. Apa yang harus aku takutkan? Dia menegakkan punggungnya dan menjulurkan dadanya sebelum melihat ke pihak lain lagi. Ying Zheng. Zuan berkata dengan dingin, tidak masuk akal. Kamu berani memanggil kaisar ini dengan namaku. Sufu tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu masih berpikir kamu adalah kaisar pertama yang menyatukan dunia? Bangun, zaman sudah berubah. Zuan mengerutkan kening dan melihat sekelilingnya, seolah-olah dia sedang mencoba mengingat sesuatu. Ekspresinya berubah dingin ketika dia melihat Mili. Permaisuri, kamu di sini juga. Mili berkomentar dengan mendengus, Apa, kamu tidak mengira aku akan lolos dari segel itu? Meskipun aku membencimu karena menyegelku sebelumnya, aku selalu merasa hormat padamu. Siapa yang mengira bahwa Anda sebenarnya telah dihianati oleh orang-orang Anda sendiri dan dipermainkan seperti ini? Sejujurnya, aku tidak punya apa-apa selain penghinaan untukmu sekarang. Petik 2 Alis Zuan dipenuhi amarah ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Namun, dia tampak seperti mengingat sesuatu. Dia tidak mengarahkan kemarahannya pada Mili dan malah berbalik untuk melihat Sufu lagi. Dia seperti harimau yang mengincar mangsanya. Sufu bereaksi terhadap apa yang telah terjadi juga. Aku tidak menyangka bocah itu benar-benar bisa memanggil jiwamu dengan cara ini. Pemanggilan jiwa. Bi Linglong juga menyadari apa yang terjadi. Jadi Ahzu memanggil jiwa Ying Zheng. Ya ampun, kupikir dia menjadi orang lain. Hanya Mili saja yang tahu bukan itu masalahnya. Tetapi sampai tingkat tertentu, itu cukup dekat. Zuan memandang Sufu seolah-olah dia sedang melihat seekor semut. Berbicara, apakah kamu sudah memutuskan bagaimana kamu ingin mati? Apakah Anda mengharapkan saya untuk berlutut dan memohon belas kasihan? Seolah-olah Sufu telah mendengar lelucon paling lucu. Aku mungkin benar-benar merasa takut jika itu di masa lalu, tapi sekarang. Dia berhenti sejenak. Suaranya juga menjadi dingin. Meskipun kami menderita kerugian besar saat itu, kamu kehilangan segalanya. Karena takut kami akan menggunakan tubuh Anda untuk formasi ini. Anda bahkan menghancurkan tubuh Anda sendiri. Jiwamu juga telah tercerai berai. Sufu mengerutkan kening saat dia berbicara. Saat itu, dia bahkan memastikan tidak ada yang tersisa dari Ying Zheng. Jadi apa masalahnya dengan jiwa yang retak ini? Meski begitu, kekuatan Ying Zheng sudah jauh lebih lemah dari sebelumnya. Jadi dia tidak terlalu mempermasalahkan detail itu saat dia berkata, yang tersisa hanyalah fragment jiwa yang melekat pada tubuh orang lain. Anda hanya memiliki sepersepuluh dari kekuatan masa lalu Anda. Saya benar-benar ingin tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda. Sepertinya kamu cukup percaya diri. Apakah Anda merasa seolah-olah kaisar ini tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda? Zuan balas mengejek. Sufu berdiri dengan tangan di belakangnya dan berseru dengan bangga, bukankah ini masalahnya? Kaisar ini memang ditipu olehmu saat itu, tetapi aku merasakan ada sesuatu yang salah menjelang akhir. Itu sebabnya saya menyegel permaisuri sebelumnya. Zuan menatap Mili saat dia berbicara, dan Mili membuang muka. Dia melanjutkan, saya meninggalkan setengah dari warisan saya untuk seseorang yang ditakdirkan untuk mendapatkannya di masa depan, dan kemudian saya memberitahu mereka untuk menemukan makam Westhound. Itu semua agar jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, mereka dapat membantu kaisar ini. Petik 2. Mili tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Tidak heran ada begitu banyak percobaan yang disiapkan, dan fragment jiwa itu telah mendesak Zuan untuk menemukan makam Westhound. Bahaya di sini bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi jika orang biasa-biasa saja mendapatkan warisannya. Hanya seseorang seperti Zuan yang bisa menentang langit dan mengubah nasibnya. Sayangnya, dia tidak punya waktu untuk tumbuh. Sufu melihat melalui titik itu juga. Dia tertawa dan berkata, Sayang sekali. Yang kamu tunggu selama ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Dia jelas telah memperhatikan bahwa Zuan mengolah sutra asal primordial setelah menghadapinya sepanjang waktu. Tapi jadi apa? Dia tidak ingin mengulur waktu lagi. Lengannya terbuka, dan genangan darah menjadi kacau. Tentakel darah tak berujung keluar dari belakangnya. Aku bisa membunuhmu saat itu, jadi aku secara alami bisa membunuhmu untuk kedua kalinya sekarang. Mengikuti gerakannya, seluruh tempat menjadi berwarna merah darah. Tekanan yang menakutkan membuatnya sulit untuk bernafas bahkan untuk seseorang seperti Bilinglong dengan kultivasi yang lebih lemah. Tapi Zuan tampak seolah-olah dia bahkan tidak menyadari sesuatu terjadi. Dia bergumam, kultivasinya sedikit lebih rendah dari yang saya harapkan, tapi itu hampir tidak cukup. Dia mengulurkan tangannya. Pedang? Ayo! Pedang T.E. yang dijatuhkan tadi bergetar. Kemudian melesat, berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke tangannya. Mata Sufu menyipit, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Pedang T.E. adalah harta yang luar biasa, tapi kamu bukan lagi kaisar pertama yang sama seperti sebelumnya. Kultivasi Anda jauh dari masa lalu. Lupakan satu pedang T.E., itu tidak akan membuat perbedaan bahkan jika Anda memiliki sepuluh. Petik 2. Zuan dengan lembut membelai pedang T.E. Dia tampak seperti bertemu kembali dengan pasangan lama. Kamu hanya mengerti pedang biasa yang membelah leher dan menembus bagian dalam, jadi tentu saja kamu tidak bisa memahami kekuatan sebenarnya dari pedang suci ini. Dia berkata, pedang suci memisahkan awan di atas dari bumi di bawah. Ketika pedang ini muncul, semua bangsawan akan bangkit, dan dunia akan tunduk. Saat jari-jarinya membelai bilahnya, getaran pedang T.E. menjadi semakin keras. Itu membentuk suara sorakan gembira. Dia mengangkat pedang itu tinggi-tinggi, dan pedang itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Suara-suara berseru, bagaimana kita bisa tetap menjadi hantu melewati sembilan mata air. Kita akan bebas dari belenggu tanah sekali lagi. Para prajurit kin besar akan mengindahkan panggilan Anda. Petik 2. Bab 887 Sufu tidak khawatir sama sekali sebelumnya, dan telah menonton dengan geli. Tetapi ketika dia melihat apa yang terjadi, ekspresinya akhirnya berubah. Alasan mengapa dia tidak terburu-buru untuk menyerang adalah karena dia merasakan bahwa kekuatan Ying Zheng kurang dari sepersepuluh dari apa yang ada di puncaknya. Dengan demikian, Ying Zheng tidak menimbulkan ancaman baginya. Setiap kali dia mengingat ketakutan mutlak yang dia rasakan terhadap kaisar pertama yang mendominasi, dia benar-benar ingin melihat ketakutan dan alarm di wajah Ying Zheng sekarang karena peran mereka tertukar. Jika dia berlutut dan memohon, itu akan lebih baik. Sejak dia harus menawarkan wanita yang dia cintai kepada Ying Zheng, selalu ada duri di hatinya. Meskipun rencananya berhasil, fakta bahwa itu telah terjadi membuatnya merasa kalah setiap kali dia menghadapi Ying Zheng. Dia sekarang akan benar-benar mengubah itu. Dia bahkan menatap Mili. Dia berpikir dalam hati, karena kamu tidur dengan wanita yang kucintai, bagaimana kalau aku tidur dengan milikmu sebagai balas dendam? Meskipun Mili sekarang hanyalah jiwa, masih mungkin untuk melakukannya, kan? Tapi situasinya tiba-tiba berubah total. Ying Zheng sebenarnya telah memanggil bala bantuan. Meskipun Sufu tidak percaya bahwa prajurit yang dipanggil Ying Zheng bisa menang melawannya, dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Tentakel tak berujung di udara berubah menjadi kabut berdarah dan bergegas. Bilinglong bisa mencium bau kabut yang kuat dan berdarah bahkan dari jauh. Dia ingin muntah. Ini bukan hanya bau darah, itu juga telah diciptakan dari kebencian makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang terpengaruh juga akan menjadi bagian dari kebencian tak berujung itu. Lengan baju Zuan tersapu, dan pemandangan di depannya tiba-tiba berubah total. Mereka tidak lagi berada di ruangan sebelumnya, melainkan di atas panggung besar. Bilinglong dengan tajam merasakan sesuatu. Bukankah ini alun-alun yang mereka lewati sebelum mereka memasuki istana? Serangan Sufu secara alami menghantam udara kosong. Ketika dia melihat di mana dia sekarang, alisnya berkerut dalam. Pihak lain memiliki kemampuan teleportasi masal. Tidak, ini mungkin salah satu mekanisme tersembunyi yang dia buat di istana ini sebelumnya. Dia dengan cepat menjadi waspada dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat bahwa lingkungan yang semula luas dan terbuka tiba-tiba dipenuhi oleh tentara lapis baja hitam. Mereka semua memiliki ekspresi serius di wajah mereka, formasi teratur mereka memancarkan niat membunuh yang kuat dan mengintimidasi. Yang paling dia khawatirkan adalah dua jenderal di depan. Yang satu memegang busur yang kuat, sementara yang lain membawa pisau sabit raksasa. Mereka secara alami adalah Wang Jian dan Baiki. Tentara Trakota. Sufu berseru dengan gigi terkatuk. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa Kaisar pertama menghabiskan waktu yang lama untuk membangun pasukan Trakota. Banyak orang telah bergosip secara pribadi bahwa pemikiran agar tentara tanah liat melindunginya di bawah tanah adalah hayalan total. Tapi sekarang, itu benar-benar terjadi. Hidup Kaisar. Panjang umur, panjang umur. Para prajurit mencengkeram senjata mereka sambil membungkuk dengan satu lutut serempak. Tentara Trakota jelas tidak mampu berbicara, namun alun-alun dipenuhi dengan suara menderu. Mili dibiarkan sedikit linglung. Dia merasa seolah-olah dia sedang bermimpi tentang masa lalunya. Selama pernikahannya yang luar biasa, dia juga disambut seperti ini oleh pejabat sipil dan militer, serta tentara yang tak terhitung jumlahnya. Bilinglong adalah putri mahkota, jadi dia pernah mengalami hal serupa. Namun, apakah itu dalam hal jumlah atau kebesaran? Apa yang dialami tidak bisa dibandingkan sama sekali. Dia menatap profil samping Zuan tanpa sadar. Kurasa dia cukup tampan saat dia serius. Sufu tertawa terbahak-bahak. Aku ingin tahu jenis kartu truf apa yang kamu miliki. Anda ingin menang melawan saya hanya dengan mainan tanah liat ini. Bilinglong khawatir. Para prajurit hanya berhasil melukai Zaur Wizi secara serius ketika mereka mengepungnya. Sufu telah menyerap jiwa Zaur Wizi yang terbelah, jadi kekuatannya bahkan lebih besar. Para prajurit ini mungkin tidak bisa. Zuan tetap tanpa ekspresi. Dia menunjuk ke depan dan memerintahkan, bunuh dia. Pedang T berkedip dengan bintik cahaya yang tersebar di seluruh tubuh prajurit yang tak ada habisnya. Semua prajurit setengah berlutut bangkit, lalu berbalik ke arah Sufu secara bersamaan. Dengan suara langkah kaki yang berat, mereka berjalan ke depan, menyerang perisai mereka dengan senjata mereka. Suara itu terdengar seperti genderang perang penuai, dan juga seperti suara yang menuntut penyerahan nyawa. Aura keras membanjiri dunia. Ekspresi Sufu berubah. Dia bisa merasakan bahwa para prajurit itu berbeda dari sebelumnya, jadi dia tidak berani menunjukkan kecerobohan. Dia mengendalikan tentakelnya saat dia menyerang, berniat untuk menembus pertahanan tentara dan melenyapkan yingseng. Para prajurit yang berdiri di paling depan langsung dihancurkan oleh tentakel. Namun, para prajurit di belakang mereka segera membentuk formasi. Mereka terus mengerumuni Sufu seperti lautan baja. Pada awalnya, Sufu dapat dengan mudah mengobrak abrik pasukan musuh. Kemanapun tentakel itu pergi, kehancuran pun terjadi. Tentakel yang terbentuk dari kolam darah khusus dapat menyerap esensi dan jiwa makhluk hidup, meninggalkannya dalam posisi yang tak terkalahkan. Sayangnya, tentara terakota tidak hidup. Mereka tidak memiliki esensi kehidupan untuk dia serap. Sebaliknya, justru karena alasan itulah mereka tidak merasa takut seperti tentara manusia normal. Mereka tetap tanpa ekspresi bahkan saat Sufu mengobrak abrik nomor mereka. Mereka menjalankan perintah jenderal mereka dengan presisi robot, mempertahankan formasi mereka seperti mesin yang diminyaki dengan baik. Sufu menatap komandan Bai Qi dan Wang Jian. Sebagai orang-orang dari usia yang sama, dia sepenuhnya memahami betapa kuatnya perintah mereka. Jika itu jenderal lain, akan dengan mudah ada lubang di pertahanan tentara meskipun ukurannya. Sayangnya, di bawah komando dua jenderal besar, para prajurit tidak hanya menolak untuk dimusnahkan dengan cepat, tetapi juga terus mempertahankan formasi sempurna mereka saat mereka menyerangnya. Ketakutan berangsur-angsur tumbuh di dalam dirinya. Dia tidak bisa lagi melanjutkan serangan brutalnya dan mulai mundur. Sayangnya, begitu dia mundur, seolah-olah tanah longsor menimpanya. Dia tenggelam di bawah lautan tentara yang tak ada habisnya. Sufu meraung, meletus dengan energi yang menakutkan. Dia kembali ke wujud gurita raksasanya, jelas akan bertarung sampai mati. Tentakel raksasanya mengeluarkan sejumlah besar tentara kemanapun mereka menyapu. Pada saat yang sama, banyak tentakel bergegas menuju Zuan. Wajah Bilinglong memucat. Mau tak mau dia mengingat bahwa Zaur Wizi yang sangat arogan juga telah dimangsa oleh wujud mengerikan ini. Mili menghiburnya, jangan khawatir. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, di hadapan pasukan, hanya kekalahan yang bisa menunggu mereka. Petik 2. Wang Jian menarik busurnya dan menembak begitu Mili berbicara. Garis-garis cahaya merobek langit, memutuskan tentakel satu demi satu. Para pemanah di bawah komandonya juga menembakkan busur mereka, dan badai panah mengalir ke tubuh gurita raksasa itu. Tubuh Sufu terlalu kecil untuk mereka tembak sebelumnya, dan dia juga cepat. Efisiensi panah dalam situasi itu terlalu rendah. Sekarang dia telah menjadi gurita raksasa, dia benar-benar menjadi target hidup. Gurita itu mengaum dan mengaum. Sayangnya, panah itu bukan panah biasa, dan semuanya memiliki sifat pengusiran setan. Sufu segera menemukan bahwa dia tidak dapat menahan serangan itu lagi dan kembali ke bentuk manusia. Dia dipaksa kembali. Bi Linglong tertawa. Ketika dia melihat keadaan menyesal Sufu, dia akhirnya merasa sedikit lebih baik. Ying Zheng, jika kamu punya nyali, maka lawan aku dalam pertempuran yang adil. Sufu meraung marah dan khawatir. Zuan berkata tanpa ekspresi, saya memiliki pedang suci di tangan. Tidak perlu bagi saya untuk melawan orang bodoh untuk membuktikan diri. Napas Sufu berhenti. Ini adalah putra surga yang dia lawan. Melawannya sendirian benar-benar akan menjadi pilihan yang bodoh. Dia menghela nafas pada naik turunnya keberuntungan. Dia telah merencanakan begitu lama, namun hari ini, itu telah dilunasi beberapa kali lipat. Tapi tidak mungkin dia hanya berdiri di sana dan menunggu kematiannya. Dia berubah menjadi genangan darah dan melesat. Tidak peduli seberapa ketat formasi tentara, mereka tidak bisa menghentikan aliran air. Pada saat itu, Baiki, yang selama ini hanya fokus pada komando, bergerak. Dia berubah menjadi kabut hitam dan bergegas menuju genangan darah. Keduanya terjerat bersama, dan orang luar tidak bisa bergabung dalam pertempuran sama sekali. Bilinglong tampak khawatir. Tuan, dirimu yang terhormat berkata bahwa Baiki ini, kultifasi Baiki jauh lebih rendah daripada ketika dia masih hidup. Dia mungkin tidak cocok jika dia melawan Sufu sendirian, kan? Nili memiliki ekspresi aneh ketika dia mendengar Bilinglong memanggilnya, Tuan, seperti Zuan, tapi dia masih menjawab, Sufu telah menggunakan banyak kekuatannya dalam pertempuran melawan tentara. Selanjutnya, untuk beberapa alasan, Baiki telah memulihkan semua kekuatannya. Ini benar-benar aneh. Sosok hitam melompat keluar tidak lama setelah dia selesai berbicara. Sabit hitam pekatnya menusuk ke dalam genangan darah, mengait di sekitar tubuh jiwa yang mencengkeram lehernya dengan panik saat diseret keluar. Siapa lagi selain Sufu? Bila sabit Baiki melintas, dan kepala tubuh jiwa itu jatuh. Kemudian, itu menghilang ke udara tipis. Dia kemudian berjalan ke Zuan dan berkata, Yang mulia, saya diberkati karena tidak mengecewakan Anda. Zuan mengangguk. Kalian semua telah menyelesaikan misi yang kalian tunggu 10 ribu tahun untuk diselesaikan. Beristirahat dengan damai. Terima kasih atas bantuan Anda, yang mulia. Dengan Baiki sebagai pemimpin, semua prajurit berlutut dan membungkuk ke arah Zuan. Kemudian angin sepoi-sepoi bertiup, dan mereka berubah menjadi pasir kuning, berhamburan bersama angin. Alun-alun menjadi suram dan tenang sekali lagi. Lingkungannya melengkung, mengembalikan mereka yang hadir ke ruangan dengan altar. Zuan berbalik untuk melihat dua gadis di belakangnya. Bilinglong bertanya dengan suara gemetar, Ah Su, apakah itu kamu? Zuan tidak menjawab, dan malah menatap Mili dalam diam. Mili mencibir, Apa? Apakah kamu akan membunuhku juga sekarang? Apakah Anda akan terus mencari kehidupan abadi melalui formasi lima elemen yin yang ini? Bab 888 Zuan terdiam beberapa saat, tetapi dia akhirnya menghela nafas dan berkata, Saya sangat terobsesi dengan keabadian sehingga saya membiarkan rencana Su Fu itu berhasil. Tapi sekarang hampir 10 ribu tahun telah berlalu, saya akhirnya mengerti bahwa tidak ada yang namanya keabadian di dunia ini. Mili tertawa mengejek, Aku tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata ini keluar dari mulutmu. Zuan tidak menjadi marah, tetapi malah melanjutkan, formasi lima elemen yin yang yang dibuat Su Fu ini hanya dapat meningkatkan umur seseorang sedikit. Tetapi bahkan jika seseorang dapat terus hidup, jika seseorang harus menjadi orang aneh seperti itu, apa artinya tetap hidup? Mili bertanya, Bukankah Su Fu mengatakan bahwa tubuh dan jiwamu hancur? Kenapa kamu masih di sini? Zuan menjelaskan, Dalam pertempuran bukit pasir, saya dihianati oleh mereka. Saya tahu saya tidak akan berhasil, jadi saya menyegel sebagian dari jiwa saya yang terbelah. Persyaratan untuk mengaktifkan jiwa yang terbelah ini adalah keberadaan yang telah mengolah sutra asal primordial, jadi Su Fu secara alami tidak mendeteksinya. Petik 2 Jadi kamu sudah merencanakan semua ini ketika kamu menyegelku di tempat itu. Mili mengerutkan kening. Tapi karena kamu bisa membuat semua persiapan ini sebelumnya, bagaimana mungkin kamu masih membiarkan Su Fu berkomplot melawanmu? Betapa mengecewakannya. Aku tidak membuat rencana itu untuk berjaga-jaga terhadap Su Fu. Zuan menghela nafas. Kekhawatiran utamaku adalah ritual formasi ini akan gagal, jadi aku membuat beberapa pengaturan sebelumnya. Dengan begitu, seseorang dapat menemukan saya di masa depan dan membantu saya dalam kebangkitan saya. Ekspresi Mili berubah, dan dia dengan cepat bereaksi. Jadi itu bukan warisan yang ingin kewariskan, melainkan umpan. Anda menggunakan godaan dari paru kedua sutra asal primordial untuk membawakan Anda pengorbanan yang akan membantu kelahiran kembali Anda. Apa? Bilinglong terkejut ketika dia mendengar itu. Apa yang akan Zuan lakukan jika itu benar-benar terjadi? Zuan mengerutkan kening ketika dia merasakan kekhawatiran kedua wanita itu. Dia bertanya, hubungan seperti apa yang dimiliki pria ini dengan Anda? Mili berkata dengan tenang, dia muridku. Zuan jelas santai saat mendengar jawaban itu. Jadilah itu. Sampai batas tertentu, dia juga bisa dianggap sebagai pewarisku. Kami berdua, suami dan istri, akhirnya mengajar orang yang sama. Kamu menghianati kakak perempuanku, membunuh Fusu, dan menggunakanku sebagai korban. Aku sudah memutuskan semua ikatan pernikahan denganmu. Mili tampak tenang di permukaan, tapi dia jelas tidak ingin membicarakan hal seperti itu dengannya. Berapa lama lagi kamu akan tinggal di sini? Tubuhnya tidak bisa menahan milikmu selama itu. Kemarahan muncul di wajah Zuan saat alisnya berkerut, tetapi perlahan-lahan terbuka lagi. Jika seseorang berani berbicara kepadaku seperti ini saat itu, mereka pasti sudah memiliki tubuh yang tercabik-cabik. Mili hanya mendengus. Zuan berkata sambil menghela nafas, aku sudah tidur begitu lama sebelum akhirnya bangun lagi. Siapapun dalam situasi saya tidak ingin pergi begitu cepat. Petik 2 Mili berkata dengan sedih, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Berhenti mengulur-ulur di tubuhnya. Dia tahu tentang rebound keyboard cam. Dia khawatir Zuan akan menderita semakin banyak kerusakan semakin lama mereka menunggu. Kamu cukup peduli tentang murid ini. Senyum Zuan memudar. Sayangnya, dia akan mati. Apa? Mili dan Bilinglong sama-sama berteriak ketika mereka mendengar kata-kata itu. Ekspresi Zuan tetap tenang. Tubuhnya sudah hampir mogok sejak awal. Jika bukan karena keahlian ku memperbaiki tubuhnya, dia pasti sudah berserakan menjadi abu. Mili berpikir dalam hati, jadi memang begitu. Dia menghela nafas dan berkata, terima kasih. Dia benar-benar bingung selama ini. Mengapa tidak ada yang salah dengan Zuan meskipun dia telah menggunakan keyboard cam untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Ternyata Ying Zheng telah membantunya. Kamu benar-benar mau berterima kasih padaku. Zuan terkejut. Tapi dia segera menyadari bahwa itu demi pria yang dia miliki saat ini, membuatnya merasa aneh. Namun, pria itu adalah murid Mili, jadi dia melepaskannya. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya telah ditempa beberapa kali oleh sutra asal primordial, dia pasti sudah pingsan. Zuan mengerutkan kening. Tapi meski begitu, aku hanya bisa memperlambat laju kehancuran ini. Begitu aku pergi, aku takut. Ekspresi Mili berubah. Dia dengan cepat bertanya, kapan kamu pergi? Segera, suara Zuan berangsur-angsur menjadi lebih lemah. Kemudian jiwa yang samar dan transparan, yang samar-samar dikenali sebagai Ying Zheng, meninggalkan tubuhnya. Mili panik dan berseru, bagaimana kamu bisa begitu tidak bertanggung jawab? Ying Zheng merasa kesal. Wanita ini sebelumnya telah mendesaknya untuk keluar, namun sekarang, dia menyalahkannya karena pergi terlalu cepat. Apakah Anda pikir saya tidak ingin tinggal di sini? Kondisinya tidak mengizinkanku. Jiwanya sudah mulai berhamburan saat kata-kata terakhirnya bergema di udara. Aku sudah meninggalkan paru kedua sutra asal primordial di lautan kesadarannya. Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, jiwanya tersebar sepenuhnya. Kaisar zaman menghilang dari dunia selamanya. Bahkan Mili, yang telah membencinya begitu lama, tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Zuan tiba-tiba berteriak saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Bilinglong berteriak ketakutan, dengan cepat bergerak untuk mendukungnya. Ah Su, ah Su, apakah kamu baik-baik saja? Dia bisa melihat retakan yang menutupi kulit Zuan. Beberapa bagian tubuhnya tampak remuk. Tubuhnya dengan panik mencoba untuk pulih, tetapi kecepatan pemulihannya jauh lebih rendah daripada tingkat keruntuhan. Zuan terkekeh dan berkata, saya pikir saya akan meledak sampai mati di tempat. Setidaknya, kita membunuh gurita bodoh itu. Ketika dia mendengar suara sembrono yang akrab itu, Bilinglong tahu bahwa Zuan yang dia kenal telah kembali. Apakah kamu tahu situasi seperti apa yang kita hadapi? Bagaimana Anda masih bisa bercanda? Cepat makan obat-obatan ini. Dia mengeluarkan segala macam obat-obatan berharga sambil berbicara. Percuma saja. Zuan menggelengkan kepalanya. Dia mengeluarkan sebotol, Fight in Brother Spring, dari Brilliant Glass Bed. Ini adalah satu-satunya botol obat pemulihan penuh yang tersisa. Dia selalu enggan menggunakannya, tetapi jika dia tidak menggunakannya sekarang, tidak akan ada kesempatan nanti. Dia segera meminum obatnya. Benar saja, kekacauan yang ditinggalkan tubuhnya telah dipelihara. Kulitnya yang terus pecah juga berangsur-angsur mulai sembuh. Bu Zuan belum merasa senang, karena dia tahu bahwa ini adalah iman pada saudara musim semi-kecil. Itu tidak cukup untuk menyembuhkannya sepenuhnya. Benar saja, kulitnya pecah lagi, hanya sedikit lebih lambat. Tapi meski begitu, dia akan benar-benar hancur tak lama kemudian. Dia berkata sambil menghela nafas, Kurasa aku masih sekarat di sini. Ah Su! Bilinglong bergegas kepelukannya, air mata mengalir di wajahnya. Eksteriornya yang kuat sudah tidak terlihat. Zuan ingin menepuk kepalanya untuk menghiburnya, tetapi dia bahkan tidak bisa melakukan sesuatu yang sederhana lagi. Dia hanya bisa memeluknya dengan senyum minta maaf. Dia berkata kepada Mili, Tuan, aku mungkin akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Mili berjongkok di sampingnya, tangannya yang sedingin es menekan kulitnya untuk memeriksa denyut nadinya. Dia memeriksa kondisinya sambil menjawab, Aku sudah mati jika bukan karenamu. Kenapa aku menyalahkanmu? Zuan ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Mili menghentikannya. Jangan pikirkan hal lain sekarang. Ying Zheng memberimu bagian bawah sutra asal primordial, kan? Zuan menyuarakan persetujuannya. Dia bahkan tidak bisa mengangguk. Dia merasakan sakit kepala yang membelah, seolah-olah kepalanya akan meledak. Darah sudah keluar dari tujuh lubangnya. Mata Mili menyipit saat melihat itu. Dia dengan cepat berkata, cepat dan kultivasi bagian bawahnya. Tidak ada gunanya bahkan jika aku mengolahnya, kata Zuan sambil tertawa pahit. Dia tidak kehilangan kesadaran ketika Ying Zheng mengambil alih tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Ying Zheng telah mengoperasikan sutra asal primordial untuk melestarikan tubuhnya, itu masih tidak bisa menghentikan tubuhnya dari kehancuran. Rebound keyboard cam sangat kuat, dan dia bahkan membual tentang sesuatu yang sangat gila. Untungnya, untayan jiwa Ying Zheng yang terbelah telah ada, jadi dia tidak benar-benar menjadi Ying Zheng dari ketiadaan. Itu membuat rebound sedikit lebih ringan. Kalau tidak, dia akan meledak begitu dia mengucapkan kata-kata itu. Meski begitu, rebound bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Tetapi meskipun dia mengatakan itu tidak berguna, menyerah bukanlah gayanya. Dia melakukan yang terbaik untuk menggunakan ki primordialnya. Ying Zheng sudah menggunakan paru kedua di tubuhnya sebelumnya, dan aliran ki tetap ada. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan bisa mengolahnya dalam kondisinya saat ini. Mili menganggup dalam hati, tapi dia masih berkomentar, bukankah kamu mengatakan itu tidak berguna? Kenapa kamu masih melakukannya? Zuan terkekeh. Aku tidak hidup untuk diriku sendiri. Jika saya hidup satu menit lebih lama, Anda bisa hidup satu menit lebih lama. Aku juga bisa melihatmu sebentar lagi. Mili menjadi linglung. Ini bahkan berani menggoda tuannya. Wajahnya sedikit memanas saat dia tanpa sadar menatap Bilinglong. Namun, dia menangis dengan sangat sedih sehingga dia tidak melihat sesuatu yang aneh. Mili menghela nafas lega. Zuan nyaris tidak berhasil mengedarkan bagian bawah sutra asal primordial ke seluruh tubuhnya sekali. Kemudian, dia berkata dengan suara gemetar, kurasa aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, so, dia pingsan sebelum sempat menyelesaikannya. Bilinglong panik, Tuan, mengapa dia tidak menjadi lebih baik? Mili menghela nafas. Sepertinya mengolah bagian bawah memang tidak cukup untuk menyembuhkannya. Kalau begitu, bukankah itu berarti dia akan mati? Bilinglong menatap Zuan dengan sedih, memeluknya. Dia menggigit bibirnya cukup keras untuk mengeluarkan darah. Ada satu cara lain, Mili tiba-tiba berkata. Apa itu? Bilinglong merasa seolah-olah dia telah menemukan sesuatu untuk dipegang setelah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung. Dia menggenggam tangan Mili dengan kuat, tapi entah kenapa, tangan itu terasa dingin, sangat dingin. Bab 889 Ketika dia melihat ekspresi penuh harap Bilinglong, Mili ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia mengeluarkan botol porselen dari saku bagian dalam Zuan. Kenapa kamu tidak mengambil ini? Apa itu? Bilinglong sama sekali tidak mencurigainya sekarang karena mereka berada dalam situasi kritis. Obat ini bernama, Bull Scream, itu kuat. Afrodisiak, Mili menjelaskan. Zuan telah memperoleh tiga jenis zat itu dari berbagai penjahat. Salah satu dari dua lainnya adalah, 18 angin musim semi, yang mungkin terlalu kuat untuk situasi ini. Dia tidak takut Bilinglong tidak bisa menerimanya, tetapi Zuan tidak mau. Yang lainnya adalah, Woris Bigone. Itu akan membuat orang lain melupakan semua yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Tidak perlu menggunakannya sekarang. Tangan Bilinglong membeku di sebelah mulutnya ketika dia mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia memelototi Mili diam-diam karena malu. Mili menjelaskan, metode kultivasi yang Zuan kultivasi adalah spesial. Tidak hanya dapat meredam tubuhnya, itu dapat menyelamatkan nyawa melalui pertukaran yin dan yang. Bagian atas dapat menyelamatkan nyawa orang lain melalui pertukaran yin dan yang, sedangkan bagian bawah dapat menyelamatkan nyawanya sendiri melalui pertukaran yang sama. Itulah yang dimaksud Ying Zheng ketika dia menyebutkan bahwa dia telah menyerahkan bagian bawah sutra asal primordial kepada Zuan. Meskipun Bilinglong adalah seorang wanita muda, sebagai putri mahkota, dia memiliki beberapa pengetahuan tentang bidang itu dari klannya dan istana kekaisaran. Dia tahu apa arti pertukaran yin dan yang. Wajahnya merah cerah. Bagaimana bisa ada, metode yang aneh dan seram seperti itu. Ada terlalu banyak hal aneh di dunia ini. Teknik ini terkait dengan penciptaan kehidupan, jadi tidak terlalu aneh dan menyeramkan. Mili mengambil botol itu, berencana untuk memaksanya meminumnya. Dari sudut pandangnya, dia sama sekali tidak peduli jika Bilinglong adalah putri mahkota. Jika itu akan menyelamatkan Zuan, dia akan melakukan apa saja. Bilinglong menggigit bibirnya, dadanya naik turun. Dia jelas sedang melakukan pertempuran batin yang intens melawan dirinya sendiri. Mili menyerahkan botol itu lagi. Sedikit rasa malu melintas di mata Bilinglong, tetapi dia menggelengkan kepalanya pada akhirnya, berkata, aku tidak membutuhkan ini. Dia menatap Zuan, matanya menjadi hangat dan lembut. Ah Su, kamu menyelamatkanku berkali-kali. Sekarang giliranku untuk menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, dia perlahan membuka ikat pinggangnya. Mili tercengang. Dia menarik tangannya, karena gadis itu bersedia melakukannya sendiri. Itu adalah skenario terbaik. Tapi bagaimanapun, anak ini selalu bersikap sembrono dan terlihat sangat membutuhkan pemukulan. Bagaimana dia bisa membuat begitu banyak gadis cantik menyukainya? Ketika Bilinglong melihat bahwa kondisi Zuan semakin memburuk, dia tidak berani mengulur waktu lagi. Dia menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan tulang selangkanya yang indah dan bahunya yang halus dan adil. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh kemilih, tersipu. Tuan, bisakah Anda pergi? Tolong. Meskipun dia rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Zuan, dia masih seorang gadis. Ini adalah sesuatu yang sangat memalukan untuk memulai. Jika ada seseorang yang menonton juga, hanya dengan memikirkannya saja akan membuatnya mati karena malu. Mili berpikir dalam hati, mengapa saya ingin menonton sesuatu seperti itu. Dia sudah melihat dia melakukannya berkali-kali dengan gadis-gadis lain setelah berada di dekatnya begitu lama. Dia sudah terbiasa. Benar? Nomor berapa sekarang? Satu? Dua? Tiga? Huff! Bagaimanapun juga, dia adalah seorang player. Dia mengutuk dalam hati, tetapi dia tidak menyusahkan gadis muda di depannya. Dia menganggup dan berjalan pergi. Aku akan ke sini. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Meskipun dia bisa memilih untuk tidak menonton, dia tidak akan pergi terlalu jauh. Kalau tidak, akan buruk jika sesuatu benar-benar terjadi. Jantung Bilinglong berdebar kencang. Dia sebenarnya ingin milih pergi sedikit lebih jauh, tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi untuk menanggapinya. Setidaknya dia membelakangi kita, jadi dia tidak bisa melihat apa-apa, kan? Dia dengan lembut membelai pipi Zuan. Segala sesuatu yang terjadi di antara mereka muncul di kepalanya, terutama hal-hal yang terjadi di penjara bawah tanah ini. Dia tiba-tiba tersenyum, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Kegugupannya hilang. Sebaliknya, sikapnya digantikan dengan ketegasan. Ah Zuu, aku menyukaimu. Dia membungkuk dan berbisik pelan di telinganya, seolah dia takut milih akan mendengarnya dari kejauhan. Ketika dia melihat bagaimana seluruh tubuhnya retak seperti tembikar, dia tidak berani membuang waktu lagi. Dia dengan cepat melepas pakaiannya yang mewah, lalu memeluknya erat-erat dengan tubuhnya yang hangat dan ramping. Beberapa saat kemudian, Mili tiba-tiba mendengar suara sedih. Tuan, bisakah Anda datang ke sini? Dia terkejut. Kenapa gadis ini memanggilku sekarang? Tapi dia tidak berani menunjukkan kecerobohan, mengingat keadaan Zuan. Dia bergegas. Matanya menyipit begitu dia berdiri di depan mereka. Bilinglong menutupi dadanya dengan gaunnya, tetapi itu hanya membuat tubuhnya yang indah tampak lebih menggoda. Bahkan seseorang dengan standar setinggi Mili harus mengakui bahwa Bilinglong itu cantik. Zuan ini mungkin tidak pandai dalam hal lain, tetapi dia memiliki selera yang cukup bagus. Dia batuk ringan dan memusatkan pikirannya. Apa itu? Aku, aku, dia, dia. Bilinglong membuka mulutnya, wajahnya benar-benar merah karena panik atau malu. Dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjelaskan situasi saat ini. Meskipun Mili tidak pernah mengalami ini sendiri, dia telah mengalami pendidikan keluarga kerajaan. Selanjutnya, setelah tinggal di sisi Zuan begitu lama, dia dengan cepat mengetahui apa yang telah terjadi. Ternyata karena Zuan setengah tidak sadar saat ini, dan tubuhnya berangsur-angsur hancur, itu tidak seperti sebelumnya ketika hanya sedikitan akan membuatnya bereaksi. Bilinglong sudah mencoba yang terbaik. Dia adalah putri mahkota, jadi perawat basahnya telah mengajarinya sedikit tentang hal-hal ini. Mili hampir tertawa terbahak-bahak. Inilah yang paling dibanggakan Zuan secara normal. Siapa yang mengira bahwa dia akan mengalami hal seperti itu hari ini? Tapi dia dengan cepat menyadari beratnya masalah ini. Jika dia membuang waktu lagi, Zuan mungkin benar-benar mati. Masalahnya adalah, apakah ini sesuatu yang bisa dibantu oleh orang lain? Bilinglong dengan jelas menyadari itu juga. Dia sangat khawatir. Ekspresi Mili berkedip beberapa kali. Akhirnya, dia tampaknya telah membuat keputusan. Saya punya solusi. Tunggu sebentar. Kemudian, di bawah tatapan kaget Bilinglong, dia berubah menjadi gumpalan asap, menghilang ketubuh Zuan. Segera setelah itu, mata Zuan terbuka. Tapi tidak seperti ekspresi sembrononya yang biasa, sepertinya ada sedikit rayuan di matanya. Tentu saja Mili yang mengendalikan tubuh Zuan. Mereka berdua sudah menandatangani kontrak jiwa. Bersama dengan jumlah waktu yang mereka habiskan bersama, jiwa mereka ditandai dengan aura satu sama lain. Itulah mengapa tubuh Zuan tidak menolaknya. Mili langsung merasakan sakit yang menyayat hati saat memasuki tubuh Zuan. Seluruh tubuhnya sangat kesakitan, dan kepalanya terasa seperti akan meledak. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa menahan perasaan seperti itu. Mili tidak berani menunjukkan kelalaian. Dia dengan cepat menggunakan kekuatannya sendiri untuk membantu menyembuhkan luka Zuan. Kultifasinya sangat bagus, jadi dia bisa dengan cepat menstabilkan kondisi Zuan. Tapi dia tahu itu hanya sementara. Kekuatan jiwanya terbatas. Setelah kekuatan itu habis, dia masih akan mati. Karena itu, dia tidak berani menunda. Dia mengulurkan tangannya dan menarik Bilinglong ke dalam pelukannya. Bilinglong dengan cepat menyadari apa yang terjadi dan tanpa sadar melawan. Kamu! Jangan khawatir, aku hanya membantunya sedikit. Zuan membuka mulutnya, tapi yang keluar adalah suara Mili. Bilinglong sangat malu sehingga dia ingin menggali lubang untuk dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mili juga merasa bahwa situasi saat ini terkutuk, tetapi dia menahan perasaan tidak nyaman itu dan mencium Bilinglong. Beberapa saat kemudian, jiwa Mili meninggalkan tubuh Zuan. Dia terbang ke kejauhan tanpa berbalik. Sisanya terserah padamu. Bilinglong memperhatikan kemerahan di wajah Mili dan bingung. Bahkan jiwa pun bisa memerah. Tapi dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal lain, karena mereka sekarang telah mencapai titik kritis. Dia bisa dengan jelas mendengar jantungnya yang berdebar kencang. Namun, dia masih dengan lembut menarik Zuan ke pelukannya. Alisnya yang indah berkerut, dan matanya dengan cepat dipenuhi air mata. Bagaimanapun, dia hanya seorang wanita muda yang belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Sebelum dia bahkan bisa mengatakan apa-apa, Zuan yang setengah pingsan berteriak terlebih dahulu. Itu menyakitkan. Bilinglong dan Mili terdiam. Bab 890. Zuan yang setengah tidak sadar merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan terbelah. Dia merasa seolah-olah berada di gurun yang tak berujung, dengan matahari yang terik menatapnya dari atas. Dia merasa lebih kering daripada yang pernah dia rasakan sebelumnya, seolah-olah dia bisa mati karena kehausan setiap saat. Tapi sebuah oasis manis tiba-tiba tampak muncul di depannya, dan dia secara naluriah berlari. Dia benar-benar ingin melompat langsung dan dengan rakus mengambil semua air. Sutra asal primordialnya mulai bekerja sendiri, dan dia bisa merasakan tubuhnya diberi nutrisi. Rasa sakit dan penderitaan yang dialami secara bertahap menghilang. Mata Bilinglong menjadi merah. Air mata menetes di sisi wajahnya yang cantik. Namun, dia masih memegang rat pria itu di lengannya dan memeluknya dengan lembut. Mili menganggup dari kejauhan. Bocah ini benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai gadis. Dia sebaiknya benar meminta maaf padanya begitu dia bangun. Tiba-tiba, Gumaman bisa terdengar di kejauhan. Bilinglong tanpa sadar melihat ke arahnya, dan melihat tubuh Zawruizi, yang tergeletak roboh di tanah, bergerak. Kemudian dia berjuang untuk posisi duduk. Zawruizi melihat sekeliling dirinya dengan Linglong, bergumam, Di mana aku? Dia melihat ke arah Bilinglong sambil berbicara. Bilinglong ngeri. Meskipun mereka berdua tidak memiliki perasaan apapun, mereka juga tidak pernah mewujudkan pernikahan mereka, dia tetaplah istrinya dalam nama. Jika dia melihat adegan ini, tidak peduli seberapa bodohnya dia, dia pasti akan tahu apa yang terjadi. Mili bergegas mendekat dan mengetuk acu poin Zawruizi, dan dia jatuh ke tanah lagi. Dia memeriksa tubuhnya dan berkata dengan serius, Sufu melahap jiwa Zawhan yang terbelah. Jiwa Zawruizi yang retak mungkin tidak terlalu berguna bagi Sufu, jadi ia berhasil bertahan. Itu sebabnya dia bangun setelah beberapa waktu. Petik 2. Tubuh Bilinglong bergetar hebat. Jantungnya baru saja akan keluar dari dadanya. Meskipun dia merasa itu memalukan, dia masih bertanya dengan tenang, lalu apakah dia bisa kembali normal lagi di masa depan. Suaranya secara tidak sadar menjadi lebih lembut dan lebih menawan. Untungnya, Mili tidak berbalik. Ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar, tapi dia masih menjawab, dia bisa melupakan untuk kembali normal. Karena kesurupan, jiwanya telah mengalami kekurangan alami. Paling-paling dia hanya bisa pulih ke dirinya yang bodoh sebelumnya, atau mungkin dia akan menjadi lebih bodoh lagi. Selain itu, dia terluka cukup parah. Tanpa dukungan Zhao Han, dia mungkin tidak bisa meninggalkan penjara bawah tanah ini hidup-hidup. Bilinglong menggigit bibirnya. Dia mengeluarkan tas yang penuh dengan berbagai botol dan wadah. Tuan, dapatkah Anda membantunya meminum obat-obatan ini? Meskipun dia tidak pernah benar-benar menyetujui putra mahkota, dia merasakan rasa bersalah yang aneh. Dia merasa seolah-olah dia benar-benar bersalah padanya. Menyelamatkannya adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat itu. Mili memiliki gambaran kasar tentang apa yang dia pikirkan. Dia menganggup dan menjawab, baik, dia menepuk dagu Zhao Ruizi dan menuangkan obat ke mulutnya. Memberi makan obat dengan lembut kepada seseorang jelas bukan gayanya dalam melakukan sesuatu. Fakta bahwa dia bahkan bersedia melakukan sebanyak itu adalah bantuan, sebagai ganti Bilinglong menyelamatkan Zuan. Dia memberi makan Zhao Ruizi obat sambil bertanya pada Bilinglong, jadi bagaimana? Wajah Bilinglong memerah. Dia berpikir dalam hati, mengapa kamu menanyakan hal seperti itu? Tapi dia masih secara naluriah menjawab, berlinang air mata, sakit. Mili tercengang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya, saya bertanya bagaimana tubuh Zuan sekarang, jika kondisinya sudah membaik. Bilinglong terdiam. Dia benar-benar ingin merangkak ke dalam lubang dan bersembunyi di sana selamanya. Namun, dia menjawab sedikit kemudian, tubuhnya tidak terus rusak lagi. Itu bagus kalau begitu. Teruskan. Mili menghela nafas lega. Tampaknya sutra asal primordial berguna. Dia mengambil Zhao Ruizi dan terbang keluar, melemparkannya keluar dari ruangan, dan juga tidak kembali ke dalam. Dia malah duduk di dekat pintu masuk dan mulai mengatur pernapasannya sendiri. Tetapi ketika dia memikirkan semua hal yang telah terjadi hari ini, semua kenalan dari masa lalu yang dia temui, dia merasa sulit untuk tenang. Bilinglong melihat Mili membawa Zhao Ruizi keluar, dan tahu bahwa dia melakukannya untuk membantunya mengatasi rasa malunya. Dia sangat berterima kasih di dalam. Tapi pikirannya dengan cepat terganggu oleh pria yang melilitnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menepuk dadanya dengan tinjunya. Kamu benar-benar orang jahat. Setelah beberapa waktu berlalu, Bilinglong tiba-tiba dikejutkan oleh sesuatu. Dia merasa seolah-olah ada lubang hitam di dalam tubuhnya yang dengan panik menyerap esensi hidupnya. Dia secara naluriya ingin mendorong Zhuang, tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, dia memeluknya dengan lembut dan bergumam. Lagi pula, saya tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Tidak apa-apa selama aku bisa menyelamatkanmu. Dia berpikir bahwa Mili telah menipunya, bahwa perlakuan seperti itu mungkin sebenarnya adalah transfer esensi kehidupan. Tetapi ketika dia melihat rambutnya yang seputih salju, dan mengingat bahwa kekuatan hidupnya sudah hampir habis karena menggunakan teknik terlarang itu, itu tidak membuat banyak perbedaan jika dia hidup selama beberapa tahun lagi atau lebih sedikit. Lagi pula, pria ini telah menyelamatkannya tanpa memperdulikan hidupnya sendiri. Saat Zhuang menyerap esensi hidupnya, dia merasa semakin lemah. Warna kulitnya menjadi lebih redup, bahkan mengering. Kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur. Dia pikir dia pasti sudah mati. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi segera setelahnya. Dia merasakan gelombang esensi kehidupan yang kuat mengalir ke tubuhnya. Kemudian, tubuh dan meridiannya yang layu diberi makan. Tubuhnya pulih, dan kulitnya bersinar dengan lapisan cahaya berkilau. Bahkan rambut putihnya yang layu telah memulihkan warna sebelumnya. Tidak, rambut hitamnya sekarang bahkan lebih indah dan kenyal dari sebelumnya. Apa itu? Bi Linglong tercengang. Metode kultifasinya istimewa. Bersama dengan darah spesialnya, dia dapat menghidupkan kembali bahkan yang sekarat. Saat itu, Cuh, Ahem, memulihkan kekuatan hidupmu yang hilang bukanlah masalah. Mili sudah tiba di sebelah mereka, tanpa sepengetahuannya. Dia tidak merasa nyaman, dan datang untuk memeriksa situasi mereka. Bi Linglong menutupi dirinya dengan pakaiannya karena malu. Mili berpura-pura tidak melihat apa-apa dan memeriksa aura Zuan. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa kondisinya memang telah stabil. Bi Linglong memperhatikan dari samping. Ketika dia melihat bahwa Mili tidak menunjukkan sedikitpun kecanggungan saat memeriksa tubuh Zuan, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Keduanya benar-benar tidak tampak seperti tuan dan murid. Zuan merasa seperti baru saja mengalami mimpi panjang. Dia telah memimpikannya terlalu banyak hal. Ketika dia membuka matanya, dia melihat bahwa Mili sepertinya sedang menatapnya dengan senyum ambigu. Sementara itu, Bi Linglong menghindari kontak mata dengan rasa bersalah, tetapi masih diam-diam menatapnya, ekspresinya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Zuan dengan cepat menggosok tubuhnya sendiri. Kemudian, dia mengedarkan kinya secara internal untuk memeriksa kondisinya. Dia melompat ke girangan, Hahaha. Aku, Zuan, terlalu tangguh untuk mati di sini. Aku bahkan bisa bertahan hidup seperti ini. Lagipula aku yang terpilih. Keyboard cam selalu membuatnya mengalami rasa sakit yang luar biasa sebelumnya. Dia telah membuat kebanggaan besar kali ini, jadi dia sudah siap untuk menghilang menjadi abu. Dia benar-benar tidak punya pilihan saat itu. Dia tidak berharap untuk benar-benar bertahan hidup. Tapi dia tidak hanya selamat, kondisinya saat ini bahkan lebih baik dari puncak sebelumnya. Jika itu tidak membuatnya menjadi yang terpilih, siapa lagi yang bisa. Mili berkata dengan mengejek, berhentilah bertingkah sombong. Nyawamu diselamatkan oleh Linglong di sini. Dia selalu menyebut Bi Linglong sebagai, gadis kecil, atau yang serupa. Tapi kali ini, dia telah mengubah cara dia memanggilnya. Lagi pula, gadis ini telah melakukan begitu banyak hal, jadi dia sudah melihatnya sebagai istri muridnya. Atau setidaknya salah satu dari mereka. Sebagai senior, dia setidaknya harus melakukan sebanyak itu. Linglong, Zhu An tercengang. Dia berpikir, bagaimana Linglong memiliki kemampuan untuk menyelamatkanku. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa rambut Bi Linglong menjadi hitam kembali. Dia berseru dengan gembira, rambutmu sudah pulih. Ya, wajah cantik Bi Linglong benar-benar merah. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang telah terjadi. Masih Mili yang tidak bisa terus menonton adegan itu pada akhirnya. Anak sialan, apakah kamu bodoh atau kamu berpura-pura? Dia sudah berkorban begitu banyak untukmu, tapi hanya itu yang bisa kamu katakan.